Pengaturan batas usia, jadi ada tadi ada kompetensi, kemudian ada batasan usia, jadi sebelumnya itu tenaga kerja penguat muat tidak ada batasan usia dan tidak ada kompetensi, sekarang sudah diatur. Kemudian, kualifikasi minimal persyaratan anggota dan pengurus kooperasi TKBM. Serta mekanisme untuk mencapai keseimbangan supply and demand TKBM sehingga tidak jadi over supply TKBM dan pengaturan terkait kinerja TKBM antara lain, main days-nya 21 hari per bulan, dan sebagainya. Pokok revisi lainnya dalam perubahan SKB 2002 menjadi SKB 2011 adalah terkait dengan pendapatan dan kesejahteraan TKBM di mana diatur pendapatan per bulan lebih dari UMK, serta peningkatan kesejahteraan, ada asuransi, kesehatan, pendidikan, DHT, dan lain-lain. Penerapan sanksi dalam kinerja pelayanan dan prinsip no versi, no service, no pay. Serta diatur secara eksplisit bahwa untuk kegiatan pengurus muat di luar di RKI ADKP, maka kegiatan pengurus muat dilakukan oleh kooperasi TKBM di bawah pembinaan pelabuhan terkait. Bapak pembinaan dan panggota komisil yang kami hormati. Terkait dengan penataan dan pembinaan tenaga kerja pengurus muat di pelabuhan, pertama kami informasikan bahwa pada kondisi saat ini terdapat beberapa permasalahan yang timbul, antara lain pengenaan biaya TKBM tidak sesuai dengan jumlah TKBM yang bekerja, tonasenya beberapa tempat karena loadingnya kecil menjadi lebih sangat mahal dan sebagainya. Beberapa tersus TWA juga demikian, jadi kompetensi dari tenaga kerja, kemudian jumlahnya itu sangat tidak perlu disesuaikan. Untuk menyesuaikan permasalahan tersebut di atas, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan pembinaan dan penataan kelemahan TKBM, sehingga penyediaan pengarahan TKBM dapat dilakukan oleh badan usaha selain kooperasi TKBM serta berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan pembinaan TKBM dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab yaitu bidang tenaga kerjaan. Jadi sebenarnya di, apa namanya, PM tadi 152 itu dimungkinkan selain kooperasi TKBM juga badan usaha lain yang terkait bisa melakukan kesembongkar muat. kelihatannya itu yang menjadi concerning mereka. Saat ini di kami, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, sedang melakukan penataan kelembagaan penolongan TKBM di pelabuhan, sehingga untuk berharapkan untuk bisa meminimalisir dampak dari kebijakan yang akan terjadi. Kementerian Perhubungan telah melakukan pembinaan regulaan yang merupakan turunan dari BP20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan, mulai dari penerbitan PM60 tahun 2004, penelenggaran dan pengusahaan pengar muat dari dana kapal, PM93 tahun 2015 tentang perubahan ke atas PM60 tahun 2015 hingga saat ini terbitkannya, yang terima dua tahun 2016 untuk mengakomodir berkembangnya bisnis di pelabuhan, di mana bahan usaha pelabuhan sebesarlah satu pelaksanaan bongkar muat. Sebagai upaya tindak lanjut pembinaan TKBM, saat ini Kementerian Perhubungan Kementerian Tenaga Kerjaan, sebagai upaya tindak lanjut pembinaan TKBM, saat ini Kementerian Perhubungan Kementerian Tenaga Kerjaan, dan Kementerian Koperasi, dan UMKM sedang menyusun rancangan SKB 3 sebagai tindak lanjut atas pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011. Dalam rancangan SKB 3 Menteri yang masih dalam proses pembahasan ini, tercantum antara penyelenggaraan tenaga kerja bungkar muat di pelabuhan dilakukan badan usaha hukum yang berbentuk koperasi atau persioan terbatas. Sebagai ketentuan dan undang-undangan, serta petunjuk teknis mengenai penataan tenaga kerja bungkar muat di pelabuhan, akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian yang terkait. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu pembinaan dan Kementerian Tenaga Kerjaan, ini sedang dalam proses di Kemenko Maritim untuk koordinasi perbaikan dari SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011. Para pembinaan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon nanti masukkan-masukannya, arahannya, dan kalau ada pendalaman, kami siap untuk memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini cukup jelas dan bisa berdampak positif bagi usaha kondusivitas di pelabuhan di Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dirjen. Mungkin ada tambahan salah satu saja barangkali dari empat pelindo ini. Pelindo berapa ini? Dari dua, Pak. Pelindo dua, silakan. Berfakil semua teman-teman yang lain ya, kan sama kasusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 5 DPR RI, Bapak-Bapak dan Ibu Anggota Dewan Yatuh Hormat, Bapak Dirjen dan rekan-rekan dari Pelindo 1-2-3-4. Pertama, mari kita pecatkan puji syukur dan ilahi robi karena kita berkumpul dalam kondisi insya Allah sehat dan semoga kita selamanya akan sehat, bisa terhindar dari COVID-19. Ada beberapa hal yang saya ingin tambahin dari penjelasan Pak Dirjen. Pertama adalah terkait, tadi alhamdulillah terkait dengan trafik sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Tadi ditanyakan juga sama Pak Pimpinan, bahwa khususnya di Pelindo 2, karena Pelindo 2 ini adalah mungkin dari si internasional mungkin lebih dari 60 persen melalui Pelindo 2. Dan kami sampaikan bahwa sampai dengan bulan Juli tahun 2020, trafik secara total itu hanya turun 10,5. Jadi kami sampaikan bahwa di industri pelabuhan, alhamdulillah masih bersyukur, mungkin dibanding dengan industri yang lain, di mana kami turun sekitar 10,5, di mana industri lain bisa tinggal 10,5. Jadi alhamdulillah sekali, di mana proporsi dari penurunan tersebut internasional lebih besar, yaitu 11,2, sedangkan domestik sekitar 9,2. Jadi secara umum ini menggambarkan bahwa aktivitas perekonomian masih berjalan cukup kondusif. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi, disampaikan sahabat didian, terkait dengan pelaksanaan bongkar muat di lingkungan pelabuhan. Dan kami sampaikan bahwa selama ini di lingkungan pelabuhan 2 dan selain juga di 1.34 juga hampir sama, bahwa saat ini telah jadi kolaborasi yang cukup bagus dari lingkungan pelindo dengan teman-teman ABBMI. Dan kami sampaikan khusus di pelabuhan 2, khususnya di Tanjung Priuk saja, kami itu dari total aktivitas bongkar muat konvensional. Karena di sini dibagi dua, Pak, untuk yang dedicated dan konvensional. Sedangkan untuk dedicated, itu sesuai dengan aturan memang dikerjakan oleh operator. Contoh misalnya peti kemas, itu dikerjakan memang oleh operator. Sedangkan untuk kegiatan konvensional, menurut PM152 memang dikerjakan tadi ada tiga. Bisa angkutan laut, bisa BUP, dan juga bisa pelayaran. Tadi disampaikan seperti itu. Dan kami sampaikan di Tanjung Priuk adalah sekitar 70 persen lebih itu dikerjasamakan dengan teman-teman PBM. Jadi selama ini aktivitas di lingkungan pelabuhan 2, khususnya Tanjung Priuk, sudah sangat-sangat kondusif. Dan menurut kami ini adalah sangat mencerminkan semangat kegotong royongan di antara Belindo dan teman-teman APBMI. Itu saja apa yang Anda sampaikan tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Memang ini kalau kita dengar dari awal, juga dari APBMI itu, Asosiasi Pengusaha Bungkar Muat, mereka juga sudah mempersoalkan karena turunnya pendapatan mereka dari penghasilan Bungkar Muat itu. Oleh karena campur tangannya, apa namanya, diseberinya kesempatan dari anak-anak perusahaan pelindo. Tapi namun demikian, kita akan dengarkan masukan-masukan dari teman-teman anggota Komisi V. Kalian persilahkan pendalaman dari anggota-anggota Komisi V. Yang pertama, Pak Bambang Suryadi. Silakan, Pak Abang. Terima kasih, Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta kawan-kawan anggota Komisi V yang saya hormati, Pak Dirijen Hublah, Bapak Dirut, atau Direktur dari Pelindung 1234, Bapak-Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tindak lanjut dari kawan-kawan yang punya usaha di pelabuhan, khususnya bongkar muat, beberapa bulan yang lalu. Apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Dirijen Pak Dirijen dan Pak Dirut Pelindung 2? Intinya begini, Bapak. Kalau tadi saya senang, Bapak nyebutin gotong royong itu senang. Itu yang terpenting, Pak. Kalau dikemaskan sudah pasti operator, teknologi yang bekerja. Nah, bagaimana kalau kawan-kawan yang bongkar muat, yang curah itu, kalau kita bekerja pakai otak, mereka akan pakai tenaga, Pak. Dan itulah hidup mereka. Saya berharap pembinaan sekarang ini dengan majunya teknologi bagaimana kalau semakin semua internasional menjadi internasional, menjadi internasional ini bagus. Artinya Indonesia ini berkembang dengan baik. Tetapi juga bagaimana tenaga kerja yang manual ini akhirnya tersingkirkan. Tapi kalau dilakukan pembinaan, pembinaan yang terus-menerus, ini hasil keluhan daripada RDP beberapa bulan yang lalu, Pak Ketua. Saya berharap justru kooperasinya, Pak, kooperasi tenaga kerja bongkar muat, jangan semuanya harus PT, jangan semuanya harus badan hukum. Karena yang memanusiakan manusia itu adalah kooperasi. Dari mereka sendiri, untuk mereka juga hasilnya. Ini yang harapan saya, Pak DJ, berserta teman-teman di Pelindung 1, 2, 3, dan 4. Artinya juga memberikan masukan kepada Menteri. Kalau ada SKB 3 Menteri itu, bagaimana kawan-kawan memberikan masukan. Mereka sama, Pak, dengan kita butuh makan. Menghidupi anak-anaknya. Apalagi pada masa pandemi ini, ada aturan, kita tidak boleh beraktifitas secara bergerombol dan lain sebagainya. Secara otomatis pendapatan mereka akan menurun lebih drastis. Kalau operator enggak ada masalah. Mesin enggak kena corona kok. Nah ini harapan saya, Pak Dirjen, berserta kawan-kawan dari Pelindo. Sekali lagi saya titipkan, tadi kalimat atau kata-kata yang Bapak sampaikan gotong royong. Ayo kita buktikan. Perbanyak untuk usaha bongkar muat itu kooperasi dihidupkan kembali dengan dilakukan pembinaan supaya mereka lebih hidup. Karena enggak bisa, Pak. Mereka suruh mikir kayak kita, enggak bisa. Mereka jual tenaga. Nah tetapi bagaimana cara kerja mereka itu lebih bagus lagi. Itu yang terpenting. Itu saran saya, pimpinan, hasil dari pertemuan kita yang terdahulu, keluhan kawan-kawan, baik itu perorangan maupun jasa yang berbentuk badan hukum, supaya kita bisa dapat jalan keluar yang memanusiakan manusia pada saat kondisi negara lagi sedang dilanda musibah corona ini. Kita harus bijak menyikapinya. Terima kasih. Bila Taufik Walidaya, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, saya ucapin selamat dulu, Pak. Ini ada mantan KSOP di Provinsi Lampung yang barusan dilantik ini. Pak Andi, selamat ya. Bambang dari Frasi PDIP. Kemudian berikutnya adalah Pak Rifki juga dari Frasi PDIP. Saya persilakan, Pak Rifki. Terima kasih, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati dan muliakan, Pak Dirjen Perhubungan Laut setelah jajaran dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, para dirut PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4 beserta para direksi dan jajaran yang kami hormati. Pertama, Pak Dirjen, perlu saya luruskan bahwa aspirasi yang masuk kepada kami itu sebetulnya aspirasi dari perusahaan bongkar muat, bukan dari kooperasi tenaga kerja bongkar muat. Karena itu perlu penjelasan lebih mendalam terkait dengan PMI. Aspirasi yang masuk ke kami, ketika Pelindo itu menjadi BUP sebagaimana yang lain, maka konsekuensi yuridisnya Pelindo juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan aktivitas bongkar muat pelabuhannya. Lalu, perusahaan-perusahaan bongkar muat yang lain merasa kalau ini dilakukan oleh Pelindo, pelabuhannya rata-rata milik Pelindo, perusahaan bongkar muatnya milik Pelindo, lalu mereka dapat apa? Walaupun dari sisi bisnis kami memaklumi 80-85% keuntungan dari PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4 itu dari aktivitas bongkar muat. Sehingga dari sisi bisnis kita bisa memaklumi kenapa Pelindo itu tidak ngasih ke tempat yang lain. Tapi saya ingin mengingatkan di forum yang berbahagia ini bahwa negara ini disusun bukan hanya soal berpikir keuntungan-keuntungan material. Mambang tadi mengingatkan kita tentang asas gotong-royong. Bagaimana keberpihakan kita kepada mereka-mereka yang juga mencari makan di situ. Karena itu saya kira solusi ke depan, pimpinan, regulasi terkait ini perlu dibenahi agar Pelindo misalnya fokus pada kegiatan-kegiatan yang padat modal. Sementara kegiatan-kegiatan yang memungkinkan pihak swasta turut serta di dalamnya untuk mensupport kegiatan-kegiatan kepelabunan baik terkait dengan bongkar muat, port supply, dan lain-lain, itu bisa dilakukan oleh swasta. Agar jangan sampai dari sisi bisnis bagus, tapi dari sisi sosiologis itu justru terus menimbulkan konflik. Kami-kami di DPR RI ini tempat menampung aspirasi masyarakat. Kami senang kalau BUMN yang merupakan bagian dari mitra kerja kita ini, walaupun kita bukan mitra kerja langsung, tetapi Bapak Ibu sekalian ini adalah operator di bidang transportasi, dan bidang transportasi adalah kewenangan Komisi 5 DPR RI dalam konteks regulasi penganggaran dan pengawasannya. Tetapi kami juga tidak ingin masyarakat yang terlibat dalam konteks itu termarjinalkan ketika ketentuan-ketentuan yang sekarang sedang kita kritisi ini terus dilanjutkan. Yang kedua, saya ingin merespon apa yang disampaikan Pak Dirjen terkait dengan kooperasi tenaga kerja bongkar muat, kooperasi TKBM. Sebagaimana SKB yang telah dipaparkan tadi, ketentuan yang paling general adalah satu pelabuhan, satu kooperasi. namun dalam implementasinya Pak Dirjen, ternyata satu kooperasi itu beroperasi di beberapa pelabuhan. Di daerah pemilihan saya di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tanah Bumbu, satu kooperasi di Batu Licin beroperasi di dua, tiga tempat di Kabupaten yang sama. Saya bicara pakai data. Ada dua persoalan di sini, di lapangan. Satu kooperasi, satu pelabuhan itu pasti monopoli. Ketika terjadi monopoli, kerap terjadi benturan dengan badan usaha pelabuhannya. Itu semua GM Pelindo ngeluh ke saya soal kooperasi TKBM ini. Saya mohon maaf, bukan jadi jubirnya Pelindo Pak, tapi karena kita sering turun ini ke bawah. Dulu sebelum jadi anggota DPR, suka ngopi di dekat pelabuhan Pak. Nah, monopoli ini tidak bisa ditata oleh Dirjen Perhubungan Laut ketika dia masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang lain. Saya kira ini soal konsistensi penegakan hukum, Pak Dirjen. Dan kita di Komisi V bahu-membahu siap untuk membantu Pak Dirjen untuk kita fight soal ini. Kita tahu ini nama badan hukumnya cuma kooperasi, bukan persoalan terbatas, bukan yang lain-lain, tapi memang orang-orang kuat di daerah yang punya ini. Dan selalu mencoba menghantamkan kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini adalah perhubungan, kementerian perhubungan, dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dan PT. Pelindo, termasuk UPP pelabuhan yang mengelola pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah, nampak berupaya untuk menghindari persoalan ini untuk diselesaikan. Karena daripada menghadapi ini, lebih baik mengerjakan yang lain. Kira-kira begitu. Persoalan yang seperti ini juga, Pak Dirjen, terjadi dalam konteks penegakan aturan dalam terminal untuk kepentingan husus, terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal untuk kepentingan husus, tersus. Di Kalimantan itu, di tempat saya di Kalsel, di tempat Pak Irwan ini di Kaltim, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, kalau dijumlahkan mungkin lebih dari 200, TUKS dan tersus. Saya berani bertaruh data, 80 persennya itu belum memenuhi syarat yuridis sebagai TUKS dan tersus. Bahkan dari sisi prakteknya, mereka melaksanakan praktek-praktek sebagai badan usaha pelabuhan umum. Yang namanya TUKS itu, kalau TUKS-nya untuk bongkar muat batu bara, enggak boleh di situ bongkar muat BBM. Ini ya batu bara, iya BBM, kalau ada kayu lewat, bongkar muat kayu di situ. Kalau ada bongkar muat pasir, bongkar muat pasir juga, ini sudah karakteristik pelabuhan umum. KSOP-KSOP di tempat situ, Pak Dirjen, Pak Agus, tahu tapi tidak berdaya. Saya sebagai anggota DPR RI Komisi V, tahu, tapi kewenangan kami tidak memiliki kewenangan eksekutorial, apalagi kewenangan penegakan hukum. Apa ekses dari satu, meruah kementerian perhubungan, saya kira akan terus tercederai kalau kita tidak bekerja dengan baik. Yang kedua, negara akan dirugikan triliunan rupiah setiap tahun. Karena dari situ kita tidak tahu apa yang dilakukan bongkar muat di situ. Tidak ada datanya pimpinan. Sehingga mereka bisa sangat mungkin untuk melakukan penggelapan pajak. Mereka masuk di terminal-terminal atau pelabuhan-pelabuhan khususnya, padahal di situ mestinya semua bisa kita kutip pajak. Jadi, di forum yang berbahagia ini, saya juga menghimbau penegakan hukum terkait ini, mari kita kuatkan. Dan, kalau kementerian perhubungan, dalam hal yang dijen perhubungan laut, tidak kuat sendirian, mari kita gandeng ke polisian. Mari kita gandeng aparat penegak hukum yang lain. Agar maruah kita ini bisa kita tegakkan. Ini di bawah sudah jadi isu yang sangat lumrah Pak Dirjen. Orang bikin terminal, itu cukup bikin permohonan ke KOP setempat, dilampirin satu dua syarat, syarat yang belasan yang lain itu nanti-nanti saja. Karena cukup memasukkan, kemudian dianggap on process, itu bisa beroperasi. Saya ingin di masa kita ini, kita membuat legacy. Tidak mungkin bisa 100 persen, tetapi on process kita perbaiki, menuju lebih baik. Nah ini terkait dengan isu keempat. Bahwa sampai saat ini, di laut ini, pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya hormati, belum ada data terintegrasi terkait dengan soal kepelabuhanan dan bongkar muat. Baik pelabuhan umum maupun pelabuhan yang bersifat TUKS maupun Tersus. Pak Dirjen sudah mulai berikhtiar ke arah itu, dan kita dukung untuk itu. Karena itu saran saya, TUKS dan Tersus itu lebih baik manajemennya dibantu, Pak. Agar enggak usah ngibul-ngibuli. Jangan namanya TUKS, tapi ternyata karakteriknya pelabuhan umum. Lebih baik misalnya digandengkan saja dengan manajemen yang ada di Pelindo, dari sisi manajemen. Dari sisi kepemilikan, monggo TUKS dan Tersus tetap berdiri sebagaimana kepemilikan badan hukum-badan hukum yang lain. Yang terakhir, dan saya sudah sampaikan di ruangan ini pada saat rapat dengan Menhub, terkait dengan Ship-to-Ship Transfer Terminal, STS, yang sekarang ini oleh para saudagar-saudagar di luar negeri dan di dalam negeri, sedang digandrungi, untuk izinnya diajukan kepada Pak Agus, ke Dirjen Perhubungan Laut. Karena di Kalimantan Selatan, di Tabonio itu, saya sudah katakan di forum ini beberapa bulan yang lalu, dari sisi perhitungan kuantiti tonase batubara yang lewat, dikalikan dengan harga batubara sekarang, itu lebih kurang 12 triliun setiap bulan batubara lewat di sana, sementara PNBP yang diterima oleh negara hanya 200 juta rupiah setiap bulan. izin konsesinya 45 tahun lebih, diberikan kepada swasta murni, saya tidak perlu menyebutkan perusahaannya. Dan urusan serupa sekarang sedang diurus oleh beberapa yang lain. Saya ingin katakan, kalau ini tidak dibenahi Pak, ini pencolongan terhadap keuangan negara yang terbuka dan terlihat sekali oleh mata kita, dan kalau memang negara mampu mengurus sendiri, lebih baik negara mampu negara urus sendiri dalam urusan-urusan seperti ini. Kalaupun menggandeng swasta, saya sarankan, maka konsesinya juga dihitung agar jangan sampai kemudian konsesi itu diberikan untuk tiga generasi di perusahaan itu. Yang tentu ini, kalau kita bongkar habis, akan mencedrai kita semua. Ini bukan di zaman Pak Agus pimpinan, ini di zaman Menteri Perhubungan dua periode sebelum ini. Tetapi proses ini coba dilakukan oleh banyak pihak di banyak titik di Indonesia. Saya menghindau PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4 untuk bisa masuk di sini dengan profesional dan baik. Karena kalau Pelindo saya pikir sebagai BUMN mestinya kita bisa lebih mudah ngejewernya dibanding kemudian perusahaan-perusahaan swasta murni yang seperti saya sebutkan tadi. Saya kira itu pimpinan beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan kami respons sebagai bagian penyampaian aspirasi dari masyarakat, sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan PT Pelindo sebagai operator di bidang transportasi laut. Bila hitaufiq wal hidayah war ridha wal inayah walul muwafiq ila kwamit tarik Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Terima kasih Pak Arifqi Berikutnya Pak Muhammad Aras dari Fransi P3 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati pimpinan dan kawan-kawan Komisi V Yang saya hormati Pak Dirjen Bersama dengan Dirut Pelindo 1, 2, 3, dan 4 Berserta seluruh jajaran dan seluruh hadirin yang sama berbahagia Tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Tentu pada dasarnya Bungkar muat di negeri kita ini di negara kepulauan cukup aktif Dan bahkan kalau menurut penjelasan tadi bahwa Sangat tidak terpengaruh dengan pandemi COVID-19 Yang tentu menerpah kita semuanya Tidak sama dengan penerbangan yang Hampir dua bulan kemarin memang agak Terjadi penurunan aktivitas yang cakup dalam Nah, olehnya itu Sesuai dengan apa yang menjadi masukan-masukan kami pada beberapa bulan yang lalu Bahkan selalu berkomunikasi langsung dengan Dan para pelaku di pelabuhan terutama di Pelindo 4 Kebetulan saya dari Makassar Tentu ini menjadi perhatian kita Di Makassar yang sering dikeluhkan oleh teman-teman Dan saya salah satu adalah Apa namanya Pengguna jasa Yang di Pelabuhan Makassar Barang-barang yang dari Jakarta, dari Surabaya Tentu banyak kami butuhkan di sana Untuk Sebagai Tentu kebutuhan-kebutuhan pokok dari bisnis-bisnis yang kami lakukan sebelumnya Nah, yang terkesan di sana adalah Tentu TKBM ini berbiaya mahal Tentu ini bisa di Jelaskan Sehingga ada langkah-langkah Konkret untuk Agar Bia mahal ini tentu tidak menjadi Pandangan dari semua kalangan Oleh karenanya bahwa Pemerintahan Jokowi ini akan Memangkas Jalur melalui ada namanya jalur Tol laut dan seterusnya Sehingga beya itu akan murah Dan terus harga dari satu daerah Ke daerah lain tidak terlalu timplah Tak apa Tidak terlalu Timpang Sehingga Makassar dan sekitarnya Bahkan Indonesia Timur Bisa juga menikmati harga yang Hampir sama dengan harga yang di Pulau Jawa Yang kedua Tentu Permasalahan yang terjadi juga Gudang-gudang yang ada di sekitar pelabuhan Tidak cukup memadai Sehingga Barang-barang yang terkirim ke Daerah tertentu tentu akan Sehingga di gudang di luar Daripada pelabuhan Atau ada jarak yang cukup jauh dari pelabuhan Sehingga ini tentu menjadi perhatian kita Agar tadi berbiaya mahal itu Tidak terkesan lagi Kemudian yang selanjutnya adalah Terkait dengan Sudah sampai kali teman-teman tadi Terkait dengan TKBM ini Ini rata-rata mereka Menurun penghasilannya Kita harus aktifasi melalui Anak perusahaan dari Pelindo Untuk memberikan bimbingan atau pelitian-pelitian tertentu Agar mereka bisa menyesuaikan diri Karena otomatis tentu Yang ada di pelabuhan hari ini Untuk bergeser dari Manual ke Yang dipergunakan saat ini Mereka-mereka banyak yang tidak bisa menyesuaikan diri Sehingga berharap kepada kita semuanya Terutama dari BUMN Untuk memberikan pelayanan kepada mereka Agar mereka juga bisa hidup Sejahtera Dari hasil pelabuhan Kemudian yang selanjutnya adalah Tentu yang Sering juga muncul adalah Monopoli di Pelabuhan Yang mana kooperasi tadi sudah sampaikan Bahwa ini menjadi Momok bagi mereka Karena semuanya harus melalui kooperasi Yang dibentuk oleh BUMN dibawa naungan pelindo Sehingga ini menjadi Tantangan tersendiri Buat mereka untuk Terutama yang swasta Bisa-bisa bergerak di pelabuhan Dan yang terakhir Tentu kita harapkan bahwa Kinerja pelindo ini Tentu bisa Memberikan ruang Kepada seluruh stakeholder Yang tentu ingin mendapatkan hasil Atau mendapatkan Mampaat atau pekerjaan di Pelindo terutama Pelindo yang ada di Indonesia Timur Yaitu Makassar Dan Pemanfaatan Pelabuhan di Sulawesi Selatan Yang belum maksimal Terutama di luar daripada Makassar Ada beberapa pelabuhan Yang tentu Sangat Strategis Seperti di Kabupaten Baru Karungkong ini kan cukup dalam Lautnya tentu ini bisa dimaksimalkan Oleh pelindo Sehingga Ini juga bisa Apa namanya Memberikan kesejahteraan oleh Masyarakat sekitar Kabupaten Baru Terkait dengan Pembangunan Indonesia Yang tentu Kita harapkan Bahwa Seluruh Masyarakat ini Bisa memanfaatkan Seluruh Fasilitas Yang ada di pelabuhan Sehingga Kesejahteraan Bisa diraih Dengan maksimal Berangkali itu Yang beberapa hal Yang sempat Sampaikan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Muhammad Taras Berikutnya Pak Irwan Dari Frasi Demokrat Terima kasih Pimpinan Yang saya hormati Pimpinan Komisi 5 Serta rekan-rekan Yang saya Banggakan Pak Dirjen Beserta Jajaran Direktur Pelindo 1234 Singkat saja Pimpinan Terkait Permasalahan Bongkar muat Pelabuhan ini Sudah Menjadi Permasalahan Yang Terus Terjadi Dalam Permasalahan Permasalahan Kementerian Perhubungan Dan hari ini Kita Kemudian Salah satu Diskusikan Terkait Permasalahan Pelabuhan ini Penekanan Penekanan saya Sebenarnya Bagaimana Kedepan Memang Sesuai Juga Saran Dari Bapak Presiden Agar Memang Kementerian Perhubungan Membuka Kesempatan Yang sama Antara BUMN Dan swasta Dalam Pengelolaan Pelabuhan Agar Disamping Ada Kondusivitas Terkait Aktivitas Pelabuhan Juga Ada Pemerataan Disitu Kesempatan Ada Percepatan Ekonomi Apalagi Memang Dalam Kondisi COVID Seperti Ini Hal-hal Yang Sifatnya Monopoli Memang Harus Kita Minimalisir Nah Terkait Juga Fungsional Berapa Bongkar Muat Terkait Tema Kita Hari Ini Di Kaltim Juga Ini Juga Menjadi Masalah Yang Cukup Menahun Ya Disamping Juga Permasalahan Bongkar Muat Ilegal Di Tersus Maupun Apa Namanya TKS Dan Ini Benarnya Yang Kemudian Masuknya Beberapa Kerugian Pemerintah Disini Terkait Apa Namanya Fungsional Beberapa Pelabuhan Ya Baik Tersus Maupun TKS Karena Aktivitas Di Kaltim Itu Cukup Cukup Produktif Pimpinan Ya Dimana Pengawasan Kemenhub Dari sisi Regulator Ini Juga Belum Maksimal Ya Terbukti Ada Beberapa Kali Ya Dari Supervisi Dari KPK Juga Terkait Aktivitas Bongkar Muat Di Tersus Maupun TUKS Yang ada Di Kaltim Dan di Indonesia Tentu pada umumnya Nah Saya melihat jumlah Tersus Dan TUKS Yang ada Yang ada Ini juga belum optimal Bahkan Kadang-kadang Lebih pada Monopoli Ijin aja Ini yang kemudian harus Betul-betul di Reformasi Kementerian Perhubungan Kami melihat Di Kaltim Saja Contohnya Saja Di Sungai Mahakam Itu Ada 109 TUKS Yang terbit Di sepanjang Sungai itu Kemudian ada 49 Tersus Yang mana Menurut Pengamatan kami Tidak semuanya juga Kemudian Maksimal Ada beberapa Tersus itu Justru Jadi Bancakan Untuk Bongkar Permuat Ilegal Seperti Sampaikan Marip Tadi BBM Kemudian Permuat Yang lain Tidak sesuai Dengan Peruntukan Ijin itu Sehingga Menurut saya Dalam Kesempatan Ini Saya minta Agar Untuk Khususnya Di Kalimantan Timur Ini ada Moratorium Terkait Tersus Maupun TUKS Khususnya Di Sungai-sungai Di Das-das Yang Cukup Besar Terutama Sungai Mahakam Ini Bebannya Udah Begitu Luar biasa Dan ini Dampaknya Ada pada Lingkungan Terutama Juga Mempengaruhi Apa Namanya Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Aktivitas Masyarakat Cukup Terganggu Dengan Aktivitas Apa Namanya Bongkar Muat Sepanjang Sungai Mahakam Ini Berapa Kali Masyarakat Juga Jadi Korban Rumah-rumah Yang di Pinggir Sungai Ditabrak Ponton Kemudian Beberapa Endemik Langkah Pesud Dan Lainnya Juga Ini Yang Harus Juga Menjadi Perhatian Bukan Hanya Sekedar Dapat Keuntungan Dari Adanya Pengelolaan Bongkar Muat Pelabuhan Baik Di Sungai Maupun Di Laut Ini Kemudian Pimpinan Saya Juga Mau Bertanya Ini Ke Pak Dirjian Pak Agus Saya Barusan Juga Dihubungi Masyarakat Khusususnya Di Wilayah KUPP Samboyaya Ada Surat Yang Kemudian Dari Direktur Lalu Lintas Danangkutan Laut Yang Kemudian Temanya Untuk Menghentikan Aktivitas STS Di Sana Ini Ini kan Lagi pandemi COVID Dan Selama Ini Apa Namanya Aktivitas Bongkar Muat Masyarakat Kooperasi TKBM Di Sana Juga Cukup Apa Namanya Membantu Disamping Membantu Masyarakat Tentu Juga Membantu Pemerintah Di Tengah Resesi Ekonomi Seperti Ini Itu Juga Hampir Bisa Katakan Juga Sama Dengan Program Padat Karya Yang Didengung-dengungkan Oleh Presiden Kok Ada Tema Wacana Kemudian Dihentikan Saya Mau Bertanya Itu Kenapa Mau Dihentikan Apakah Kemudian Ada Tekanan Atau Persaingan Apa Namanya Bisnis Padahal Kalau itu Dihentikan Berapa puluh Berapa ratus Kemudian Masyarakat Tidak Tidak Bongkar Muat Tenaga Kerja Termasuk Juga Kerugian Pemerintah Negara Terkait Perhentian Aktivitas Itu Olahnya Untuk Kemudian Mengakomodir Beberapa Kepentingan Pengusaha Dan Lainnya Ini Tolong Betul-betul Dipikirkan Terkait Penghentian STS Muar Raja Apa Namanya STS Sambo Ya STS Muar Jawa Di Pelabuhan Kuala Sambo Jawa Ini Benar-benar Di Apa Namanya Menjadi Atensi Khusus Ya Pak Dirjen Karena Apa Namanya Saya Pikir Tadi Disampaikan Juga Gotong Royong Dan Lainnya Itu Bukan Sekedar Apa Namanya Mudah Kita Sebutkan Tapi Bagaimana Negara Masyarakat Pemerintah Benar-benar Ya Aplikasikan Nilai-nilai Gotong Royong Terutama Di Tengah Pandemi COVID-19 Ini Mungkin Itu Pimpinan Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Iwan Iwan Kemudian Berikutnya Adalah Pak Gatot Sujito Dari Frasi Partai Golongan Karya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ketua Rapat Pak Pimpinan Dan Anggota Komisi 5 Yang sangat Kami hormati Dan Pak Dirjen Dengan Suruh Jajarannya Tadi Beberapa Pandangan Yang disampaikan Kawan-kawan Baik Pak Rifri Dan Pak Aras Tadi Dan Beberapa Teman Yang lain Narasi Maupun Masukan-masukan Untuk Perbaikan Kinerja Dirjen Laut Saya pikir Cukup Bag Dan Sangat Menarik Untuk Ditindak Lanjuti Memang Persoalan Pelabuhan Dan Saat ini Dihadapkan pada Persoalan Monopoli Tadi Monopoli Kalau itu Digunakan Sebaik-baiknya Untuk Kepentingan Masyarakat Untuk Kemakmuran Kesejahteraan Rakyat Itu Barangkali Baik Tetapi Sisi lain Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Antimonopoli Dan Apa Namanya Persaingan Yang Tidak Sehat Usaha Itu Ini Maka harus Kita Tunduk Pada Itu Tetapi Sayangnya Bahwa Undang-Undang Ini Undang-Undang Anti Monopoli Ini Barusan Dikeluarkan Dari Prolegnas Padahal Semestinya Undang-Undang Itu Harus Betul-betul Dibenahi Agar Penerapan Undang-Undang Ini Baik Karena Pandangan Undang-Undang Ini Bisa Diartikan Dari Beberapa Sisi Pandangan Yang Berbeda-beda Perlu Saya Sampaikan Pak Dirjen Dan Tentunya Adalah Dirut Pelindo Yang Sangat Kami Hormati Persaingan Yang Namanya Statement Atau Sambutan Pak Menteri Pada Saat Apa Di Jewi Mirit Itu Disampaikan Pada Intinya Adalah Bahwa Yang Namanya Pak Menteri Akan Apa Namanya Membuat Membangun Pelabuhan Nasional Yang Intinya Adalah Anti Monopoli Kemudian Adalah Memberikan Persaingan Yang Yang Sehat Dan Sebagainya Termasuk Adalah Menyerap Aspirasi Utonomi Daerah Dan Sebagainya Nah Kalau Kalau kita Melihat Perjalanan Ini Maka Pelindo Memang Barangkali Tidak Tidak Masalah Barangkali Tapi Pelindo Mempunyai Anak-anak Perusahaan Ini Yang Dirasakan Mengganggu Dari Persaingan Persaingan Tidak Sehat Dan Itu Adalah Monopoli Contohnya Kita Lihat Bahwa Banyak Sekali Yang Namanya Pengusaha Kontainer Yang Karena Tidak Bisa Membayar Lahan Kemudian Apa Dia harus Menjual Yang Namanya Kontainer Yang 20 Fit Yang Itu Kira-kira Adalah 1,2 Ton Itu Hanya Dengan Sekitar 8 9 Juta Bahkan Baru-baru Ini Sudah Terjual Yang Namanya 6 Ribu Kontainer Itu Hanya 6 Juta Rupiah Diberikan Karena Apa Ketidak Mampuan Ini Kalau Dilihat Dari Jumlah Dan Angka Itu Maka Kontainer Ini Sebanding Dengan Barang Rosokan 4 Ribu Per Kilogram Bayangkan Kalau Ini Adalah Ketidak Mampuan Dari Pengusaha Pengusaha Kontainer Melihat Dunia Usaha Itu Sudah Tidak Menarik Bayangkan Misalkan Ada Yang Namanya Usaha Bongkar Muat Dimana Kalau Misalkan Itu Melalui Jalur Anak Perusahaan Pelindung Itu Bongkar Muatnya Cuma Dua Hari Saja Tetapi Kalau Dilakukan Oleh Yang Namanya Viya Swasta Itu Dia Hanya Bisa Itu Lima Hari Misal Nah Sudah Barang Tentu Swasta Akan Memilih Yang Namanya Dua Hari Ini Akan Terjadi Sebuah Persaingan Yang Saya Katakan Monomuli Manakala Itu Adalah Uangnya Itu Masuk Kantong Negara Dan Itu Untuk Kemakmuran Rakyat Itu Baik Tetapi Faktanya Itu Adalah Tidak Begitu Oleh Karena Itu Pak Dirjen Kita Harus Support Betul Pak Dirjen Harus Mempunyai Semangat Kuat Sabar Dalam Rangka Untuk Menata Ini Karena Keinginan Dan Harapan Yang Disampaikan Yaitu Adalah Ada Undang Undang Terus Kemudian Statementnya Adalah Dari Pak Menteri Bahwa Menciptakan Pelabuhan Nasional Ini Kira-kira Yang Bagaimana Karena Persoalan Pelabuhan Bongkar Muat Ini Adalah Carut Marut Ini Sudah Sekian Tahun Ya Tetap Begini Saja Oleh Karena Itulah Saya Percaya Pak Pak Dirjen Ini Mempunyai Kemampuan Yang Lebih Daripada Kita Semua Itu Untuk Bisa Melakukan Karena Urusan Laut Ini Kan Harus Kuat Orangnya Urusan Laut Ini Dalam Tanda Petik Berbagai Persoalan Yang Berbagai Macam Persoalan Yang Harus Diatasi Jadi Intinya Bahwa Memang Pelindu Itu Pada Posisi Menguasai Jalur Jalur Laut Itu Tetapi Pelindu Ini Yang Punya Banyak Perusahaan Yang Itu Biasanya Adalah Baik Itu Perlengkapan Bongkar Muat Dan Sebagainya Itu Cenderung Monopoli Untuk Itu Kalau Misalkan Itu Dipersoalkan Misalkan Maka Dari Pihak Pengadilan Misalkan Itu Pasti Memenangkan Pelindu Anak Perusahaannya Karena Apa Kalau Dihitung Itu Efisiensi Jadi Harganya Murah Tetapi Sedang Berang Tentu Kandungan Yang Perlu Disampaikan Untuk Diure Kembali Bahwa Murahnya Itu Karena Ada Berbagai Fasilitas Yang Bernuasa Monopoli Oleh Karena Itulah Pak Dirjen Saya Berharap Bahwa Kedepan Itu Karena Itu Adalah Keinginan Pak Menteri Untuk Mewujudkan Sebuah Persaingan Yang Sehat Anti Monopoli Maka Ini Perlu Di Wujudkan Dengan Sebuah Semangat Dan Itu Adalah Investasi Masyarakat Investasi Suasta Itu Anbaik Sehingga Tidak Hanya Menguntungkan Pelindu Saja Anak Perusahaannya Tetapi Pada Akhirnya Adalah Kembali Kepada Negara Karena Kalau Itu Adalah Auditor Dan Sebagainya Melihat Bahwa Yang Disampaikan Pak Rizki Adalah Pemasukan Pemasukan Negara Sangat Terbatas Ini Sesuatu Yang Perlu Menjadi Renungan Kita Terima kasih Pak Ketua Pak Dirjen Mudah-mudahan Tetap Semangat Dan Mudah-mudahan Dapat Mengureh Tentang Masalah Persoalan Bongkar Di Wilayah Pelabuhan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Gatot Berikutnya Pak Edi Santana Dari Ferasi Gerindra Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Pimpinan Komisi V Beserta Seluruh Anggota Teman-teman Yang Juga Saya Hormati Dan Saya Cintai Saya Hormati Dirjen Perhubungan Laut Peserta Seluruh Jajaran Yang Datang KSOP Juga Yang Sama Saya Hormati Direktur Para Direktur Pelindo Satu Dua Tiga Dan Empat Lengkap Pertama Tentu Yang Ingin Saya Sampaikan Inilah Kita Inilah Kondisi Negara Kita Sekarang Jadi Antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut Dengan Pelindo Ini Bisa Nyambung Bisa Juga Enggak Artinya Kalau KSOP Mungkin Yang Nunjuknya Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tapi Kalau Pelindo BUMN Betul Itu Pak Yang Nunjuk Menjadi Direktur Artinya Ini Juga Terjadi Di Perhubungan Juga Antara Kindirjen Kereta Api Dengan PT KI Nah Kalau Sama-sama Bekerja Atau Sama-sama Mengerti Untuk Majuan Republik Ini Bisa Jalan Tapi Kalau Perintah Direktur Jenderal Perlah Tidak Diikuti Oleh Pelindo Nah Ini Susah Saya Ingin Kita Bicara Monopoli Sebetulnya Ini Sudah Terjadi Monopoli BUMN Ini Monopoli Kalau Saya Setuju BUMN Ini Dikembalikan Saja Ke Indunya Masing-masing Itu Saran Saya Artinya Pelindo Ini Atau Kereta Api Kereta Api Itu Kembali Ke Menteri Perhubungan Yang Mengawasi Langsung Indunya Banyak Kita PU Juga Punya Perusahaan Perusahaan Atau Di Bawahnya BUMN Seperti Waskita Karya Utama Karya Dan Lain Jadi Banyak Yang Ngawasi Pak Kalau Satu Menteri Ngawasi Ratusan Inilah Kejadiannya Sulit Kita Nah Kemudian Yang ingin Saya Sampaikan Dalam Kondisi COVID-19 Ini Yang Masih Ada Masih Terus Kita Tidak Tahu Kapan Berakhirnya Nah Mari Kita Perhatikan Orang Orang Yang Paling Bawah Orang Yang Hidupnya Itu Pas Pas Kadang Bekerja Kadang Tidak Seperti Buru-buru Pelabuhan Itu Kerjanya Mungkin Dari Pagi Sampai Sore Tapi Dapatnya Pas Pas Nah Ini Terganggu Pula Karena Hal-hal Seperti Ini Kalau Data Yang Disampaikan Tadi Bongkar Muat Hanya Berkurang 10% Artinya Pendapatan Mereka Jauh Berkurang Tapi Ternyata Ada Hal-hal Yang Di Luar Itu Sangat Jauh Berkurang Nah Terjadi Monopoli Di Pelabuhan Oleh Koperasi Nah Ini Sudah Bertentangan Dan Undang-undang Tadi Sampaikan Oleh Teman-teman Terdahulu Undang-undang Nomor Lima Tentang Persaingan Usaha Tidak Boleh Adanya Monopoli Nah Kenapa Munculnya Surat Edaran Atau Surat Keputusan Bersama Nah Ini Lama Semua Pak Aturan Aturan Lama Nah Pertanyaan Saya Kenapa Sekarang Tidak Kita Benahi Saya Lihat Peraturan Aturan Ini Sampai 2016 Semua Yang Ada Di Perhubungan Laut Belum Ada Produk Yang Baru Apakah Ini Tidak Bisa Diselesaikan Di Internal Perhubungan Saja Dengan Surat Keputusan Menteri Atau Di Bawahnya Tetapi Menyelesaikan Masalah Masalah Seperti Ini Gitu Saya Kira Ini Ini Jalan Keluarnya Pak Mari Kita Introveksi Diri Bisa Menyelesaikan Sendiri Permasalahan Permasalahan Yang Menyangkut Di Internal Pelabuhan Yang Memang Tidak Yang Ngurusnya Ini Kalau Perlindung Tidak Di Bawah Perhubungan Laut KSOP Bawa Bukan Apakah Saya Tahu Gimana Operasinya Apa Kerjasamanya Apakah Bisa Sinkron Sama Seperti Yang Disampaikan Juga Yang Selanjutnya Yang Saya Sampaikan Pelabuhan Pelabuhan Khusus Itu Nah Ini Banyak Keluhan Kluhan Juga Dermaga Khusus Ini Nah Mereka Tidak Apa Apa Saya Dulu Pernah Meluarkan Izin Juga Di Salah Satu Pelabuhan Saya Dari Palembang Dari Sumatera Selatan Dapil Saya Tapi Tidak Ada Pak Pemerintah Daerah Itu Dapat Dari Pelabuhan Batubara Itu Dermaga Batubara Tidak Ada Semasa Sekali No Nah Ini Perlu Juga Dibenahi Padahal Tempatnya Disitu Padahal Wali Kota Atau Bupati Ikut Dalam Proses Perizinan Itu Tapi Tidak Ada Ikut Mengendalikan Setelah Itu Beroperasi Nah Ini Perlu Juga Ini Pertanyaan Pak Perlu Ditanggapi Dan Untuk Selanjutnya Bagaimana Kita Ini Apakah Kita Perbenahi Dengan Aturan Tertentu Ini Permasalahan Yang Ada Kita Nah Kemudian Yang Terakhir Ingin Saya Tanya Di Sumatera Selatan Itu Di Palembang Ada Sungai Musi Banyak Pelabuhan Dermaga Khusus Batubara Ada Beberapa Nah Kebetulan Di Sungai Itu Berdiri Jembatan Dulu Hanya Jembatannya Satu Jembatan Ampera Sekarang Ada Musi 2 Musi 4 Musi 6 Satu Jembatan Itu Tongkang Untuk Melewati Itu Ada Pandu Namanya Takbud Pandu Nah Ini Siapa Ini Takbud Pandu Itu 25 Juta Satu Satu Jembatan Kalau Tiga Jembatan 75 Juta Ini Informasi Yang Valid Nah Sekarang Sudah Naik Bisa Jadi 30 30 Kali 3 90 Kalau Empat Jembatan 120 Nah Ini Uangnya Kemana Gitu Ini Memang Ada Peluang Itu Peluang Untuk Masuk Ke Negara Tapi Ini Perlu Dibenahi Apakah Dirjen Perhubungan Laut Tahu Masalah Ini Gitu Kalau Belum Tahu Perlu Juga Diselidiki Dan Dibenahi Ini Kalau Sopi Pasti Tahu Kalau 20 Tongkang Sehari Pak 1,8 Miliar Satu Hari Tadi Sedikit Tadi Pak Rifki Tadi Kalau Disana Lewat 90 Juta Per Tongkang Kalau 20 Tongkang Bisa 1, Sekarang Memang Lagi Menurun Kondisinya Karena Betubara Juga Harganya Di Pasaran Internasional Lagi Turun Tapi Nanti Ketika Itu Sudah Naik Itu Ramai Lagi Kalau Ramai Itu Bukan 20 Bisa Bisa 50 100 Tongkang Perhari Sekiranya Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Mari Kita Benahi Masuk Dermaga Khusus Untuk Batubara Pakai Untuk Minyak Juga Ini Harus Ada Pembenahan Pembenahan Kedepan Ini Dan Juga Bagaimana Itu Pandu Itu Apakah Ini Resmi Atau Ilegal Atau Ada Perusahaan Lain Yang Ditunjuk Untuk Melakukan Pandu Ini Saya Kira Ini Perlu Ditanggapi Terima Kasih Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah Pemerintah Siapa Pemerintah Pengelolanya Derajan Rumah Laut Dan Pelindo Pelindo kan Pemerintah BUMN Edu ini Pelakunya Mau beres Mau enggak Ini kan Semua setiap Kalau Dari ini kan Dikasih izinnya Gak usah Kita Apalagi Tadi ada Kalau Benar ada Penghutan Penghutan Suman Yang kedua Pesan saya Para pengambil Kebijakan Para Petinggi-petinggi Sudah merasa Direktur Pelindo Direksi Pelindo Atau Aparat Di bawahnya Anak-anak Pak Dirjen Jangan Pernah Makan Keringat Orang Kecil Gak Selamat Anak-anak Kita Gak Selamat Bukan Saya Katakan Saya Bersih Tidak Gitu Loh Gak 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 Selamat Orang Kecil Orang Untung Boleh Bagi Untung Boleh Anda Rekam Tapi Kalau Namanya Keringat Orang Kecil Kita Makan Waduh Gak Masuk Akal Khususnya Tenaga Tendaga Bongkar Betul Kalau Orang Untung Perusaha Perusaha Bagi Untung Tapi On the Track By System Itu Pemilik Barang Maunya Cepat Bawa Berapapun Pemilik Barang Saya Mau Cek Ini Karena Kebetulan Pak Ketua Saya Ada Kiriman Barang Dari Jawa Ini Kepap Teman Saya Untuk Di Sumatera Utara Saya Pengen Sudah Dengar Saya Tapi Saya Belum Ungkap Sekarang Saya Nanti Atas rapat Ini Pak Dirjen Saya Ini Artinya Pak Kalau Pemilik Barang Juga Merasa Untung Perusahaan Pelayaran Jawa Merusung Karena Percepatan Waktu Mereka Juga Enggak Sungkan Sungkan Berterima Kasih Kerja Keras Mendapat Iya Tapi Jangan Diolah Keluar Dulu Baru Dikerjain Banyak Nganggur Diolah Dulu Jangan Itu Udah Kuno Udah Kuno Zaman Sekarang Udah Teknologi Perusahaan Cepat Cepat Ya Berterima Kasih Dia Yang Harusnya Tidak Biasa Tiga Hari Bisa Dua Hari Itu Bagi Pengusaha Itu Adalah Energi Uang Untuk Bisa Dia Putar Sekar Simple Itu Aja Jadi Pak Derjen Saya Tidak Masuk Kepada Substansi Apa Tapi Cerita Itu Banyak Intinya Poin Itu Makin Cepat Memang Sudah Perbaikan Tetapi Masih Bisa Perbaikan Perbaikan Kecepatan Untuk Bongkar Sekarang Tinggal Berapa Hari Berbulan Masih Bisa Disitulah Kita Dapat Rezeki Disitulah Kita Dapat Pahala Tentunya Pegawai Tenaga Bongkar Buat Ini Diatur Supaya Juga Mereka Ikut Sejahtera Tingkat Mereka Sudah Beda Tingkat Sejahtera Kita Pemegang Kebijakan Direksi Para Pemegang Kebijakan Di bawah Beda Tapi Tingkat Kejahatan Mereka Minimal Di atas Upah Minimum Yang ada Disitu Sudah Selesai Saya Mengatakan Saya Awalnya Dari Bawah Paham Betul Saya Para Direksi Pelindung Saya Hanya Mengetuk Itu Tanggung jawab Bapak Saya Tidak Tidak Anak Bapak Melakukan Tanggung jawab Bapak Saya Juga Pernah Jadi Pimpin An Tengerti Saya Disitulah Bapak Dibili Lebih tinggi Tingkat Kejahatan Fasilitasnya Di dalam Mengawasi Anak Buahnya Bukan Jadi Bos Makanya Sebetulah Jabatan Itu Amanah Amanah Dan Amanah Itu Kita Mendapatkan Rezeki Wajar Wajar Tapi Jangan Gunakan Kekuasaan Beda Gunakan Kekuasaan Untuk Salah Tapi Gunakan Kewenangan Bapak Dengan Amanah Mendapatkan Rezeki Orang Lain Yang Harus Tiga Hari Saya Kira Tidak Bongkar Buat Pasti Ikut Sejahtera Saya Yakin Betul Jadi Kembali Kepada Departemen Perhubungan Dalam Dirjen Kelautan Dan BUMN Dalam Hari Pelindo Poinnya Itu Yang lain-lain Ini Hanya Ditugaskan Ini Tidak Ada Perusahaan Bongkar Buat Ini Kalau Dikasih Ijin Pemerintah Dalam Dirjen Kelautan Atau Pelindo Saya Kira Itu Bimpinan Simple Saya Langsung Tidak Poin Aja Disamping Teman-teman Lain Sudah Masuk Kepada Substansi Yang Sangat Penting Maka Pimpinan Mohon Maaf Kalau Ada Hal Tidak Berkenan Tapi Niat Saya Untuk Kebaikan Terima Bakri Bakri Silahkan Pak Terima kasih Pak Ketua Pak Ketua Yang Saya Hormati Saudara-saudara Saya Muta Komisi Lima Saya Banggakan Pak Dirjen Pak Direktur Pelindo Satu Dua Tiga Empat Terima kasih Bersatu Jajarannya Kalau Sebelah Saya Itu Memang Bahas Begitu Alam Medan Kalau Alam Medan Kalau Bukan Medan Cuma Kebetulan Aja Lama Di Jakarta Di Bekasi Tangerang Ini Makanya Agak Slow Sikit Sebenarnya Tadi Udah Bisik-bisik Saya 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 Bila Bang Cukup Jangan Panjang-panjang Bagian Saya Lagi Nanti Ya Sama Juga Sebenarnya Yang Disampaikan Oleh Kawan-kawan Sebelumnya Terkait Kebijakan Ini Hasil Pertemuan Kemarin Dengan Para Pengusaha Bung Karmuat Memang Keluhan Mereka Tentu Pada Prinsipnya Itu Dibentuknya Anak-anak Perusahaan Bung Karmuat Ini Sebenarnya Dalam Rangka Untuk Memperbaiki Memperbaiki Dengan Sisi Ada Kekurangan Ada Kelebihannya Tapi Memang Yang Dikatakan Oleh Pak Johnny Allen Memang Kembali Lagi Kognum Saya Pikir Bukan Hanya Di Perhubungan Laut Dirjen Perhubungan Laut Pelindo 1234 Tapi Seluruh Nah Oleh Sebab Perlu Pembenahan Pembenahan Di Dalam Jangan Sampai Nanti Pak Menteri Riktor Ini Sudah Sampai Kedalam Mendengar Hal-hal Begini Sehingga Nanti Dibubarkan Itu Nah Pada Tujuannya Sebenarnya Baik Pak Tujuannya Baik Kalau Kita Baca Keputusan Keputusan Daripada Menteri Perhubungan Dirjen Laut Itu Tujuannya Baik Dalam Langkah Berada Menjadi Penyeimbang Nah Tapi Kenyataan Dibawah Ini Yang Membuat Mereka Itu Kadang Kadang Tersingkirkan Karena Bisa Jadi Mereka Tidak Mempunyai Fasilitas Tidak Tidak Memegang Kebijakan Aturan Aturan Yang Kadang Kadang Mereka Tidak Bisa Soal Itu Keberadaan Daripada Anak Anak Perusahaan PT Pindo Ini Saya Pikir Perlu Menjadi Bapak Angkat Ataupun Menjadi Panutan Ya Panutan Sebagai Pelindo 2 Itu Besar Sekali Dijambi Di Talang Duku Itu Dia Punya Tempat Penampungan Batu Barang Udah Panmen Besar Tapi Masih Ada Juga Memang Pelabuhan Pelabuhan Liar Di Sana Nah Tujuan Saya Kemarin Pernah Saya Bicara Sama Kepala Pelindo Di Sana Saya Diajak Mereka Bergabung Bersama Sehingga Betul Satu Tujuan Sehingga Bisa Tertata Terdata Karena Saya Melihat Di Sisi Lain Keberadaan Pelindo Itu Akan Juga Sedikit Memberi Kejelasan Berapa Sebenarnya Seperti Batubara Yang Lebih Aktif Di Daerah Saya Kelihatan Berapa Keluarnya Batubara Kelihatan Berapa Masuknya Untuk Negara Itu Dibanding Dengan Perusahaan Perusahaan Kecil Itu Oleh Sebab Itu Langkah Bagus Mereka Bermitra Sama Sama Tarik Jangan Sampai Mereka Dengan Keberanan Kita Juga Mereka Tersingkirkan Mereka Tersingkirkan Sehingga Mereka Nanti Menjadi Pelabon Pelabon Ilegal Nah Sehingga Peran Daripada Pelindo Di sini Tidak Maksimal Oleh Sebab Itu Saya Melihat Di lain Sisi Ada Positifnya Tapi Kembali Lagi Kata Pak John Alen Memang Oknumnya Saya Pikir Itu Dimana Mana Pasti Begitu Itu Mungkin Pak Ketua Pak Arief Mohon Mungkin Nanti Saya Bisa Di Contek Yang Dijambi Pak Ya Saya Udah Lama Juga Nggak Lihat Itu Karena Kalau Berjalan Di pinggir Sungai Batang Hali Itu Pak Waduh Melihat Pelabon Pelabon Itu Sudah Mengerikan Sementara Kita Punya Pelindo Yang Besar Yang Jelas Nah Kenapa Tidak Mereka Mereka Ini Kita Rangkul Jangan Sampai Nanti Ada Pemasukan Bagi Negara Yang Tidak Jelas Sehingga Jalan Rusak Polusi Apalah Semuanya Akhirnya Membebankan Bukan Menguntungkan Pemerintah Tapi Merugikan Pemerintah Terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Bakri Pak Gubernur Kita Bulan Sembilan Sudah Mulai Mundur Doa Kami Menyertai Keberhasilannya Mundur Bos Mundur Mundur Tidak Jadi COVID Karena COVID Baik Mungkin Masih Ada Yang Ada Disini Yang Belum Sempat Bicara Paham Tidak Siap Cukup Isin boleh tambahan Dikit Pimpinan Satu Satu Jadi Begini Pak Dirjen Dan Direksi Pelindo Banyak Sekali Aset Kementerian Perhubungan Itu Di atas Anah Pelindo Kantor KSOP Dan Lain Itu Sampai Sekarang Menjadi Persoalan Karena Tidak Bisa Direnovasi Dan Segala Macem Saya Kira Tolong Direksi Pelindo Lebih Aktif Untuk Membantu Ini Jangan Merasa Ini Asetnya Kemudian Ditahan Tahan Nanti Kita Di Sini Nggak Bisa Nganggarin Untuk Kementerian Perhubungan Kalau Kemudian Bangunan KSOP Atau UPP Dan Lain Lain Itu Nggak Diselesaikan Makasih Pak Rizki Baik Sekarang Kita Masuk Pada Rekan-rekan Kita Yang Ikut Virtual Ada Yang Ikut Virtual Yang Ingin Bicara Virtual Ada Tidak Ada Sinyal Susah Sinyal Susah Semua Baik Kalau sudah Tidak Ada Saya Ingin Satu Pertanyaan Saya Kepada Pilindo 3 Pak Ya Pada Pilindo 3 Mana Pilindo 3 Ini Pak Pak Siapa Namanya Ini Ya Pak Saifudin Ya Ya Pak Saifudin Pak Saifudinur Ada Informasi Yang Kita Dapatkan Di Pilindo 3 Utamanya Di Jawa Timur Di sana Itu PBM Hampir Kehilangan Semua Tidak Dapat Pekerjaan Karena Kontainer Maupun Yang Curah-curah Kering Itu Semua Dikerjakan Oleh Pilindo 3 Tanpa Memberi Kesempatan BBM Itu Saya Pikir Ini Apakah Informasi Berapa Tidak Kita Hanya Mendapatkan Informasi Terima Kasih Dari Tangkapan Teman-teman Komi 5 Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Minta Kepada Pak Dirjen Maupun Pelindo Untuk Mendapatkan Pimpinan Ya Sebelum Diserahkan Pak Dirjen Ada Sedikit Pak Dirjen Dan Seluruh Teman-teman Dari Pelindo Tim Pinan Dan Seluruh Anggota Saya Tidak Banyak Hanya Saya Menitipkan Sebenarnya Pelindo Berapa Ya Makasar Pelindo 2 Ya Pak Ya Pelindo 4 4 Janganlah Ini Pesan Saya Saja Janganlah Komisi 5 Ini Atau Apalagi Anggotanya Yang Berasal Dari Daerah Yang Bersangkutan Dianggap Tidak Bermitra Jadi Seakan-akan Tidak Memberikan Peluang Kepada Kami Untuk Melakukan Apa Namanya Melakukan Pengawasan Di Dalam Karena Teman-teman Ini Menganggap Atasannya Itu Adalah BUMN Dan Kami Juga Tidak Mau Masuk Pada Hal-hal Tersebut Ya Tetapi Kalau Terkait Operasionalisasi Dan Aturan Main Terhadap Pelayanan Publik Di Pelabuhan Yang Diberikan Ijin Juga Kita Untuk Bisa Berdiskusi Pelindung Empat Ya Makassar Saya Tidak Pernah Diundang Sedikit Pun Tidak Pernah Berdiskusi Sedikit Pun Apakah Saya Yang Tidak Proaktif Atau Gimana Saya Tidak Ngerti Pasti Banyak Likah-liku Di Pelabuhan Itu Pak Dan Hampir Semua Kita Tahulah Ya Jadi Tolong Barangkali Jangan Menganggap Kami Nanti Apabila Meminta Atau Menghubungi Bapak-bapak Tentang Hal-hal Yang Ingin Kami Ketahui Tolong Jangan Dianggap Kami Ini Tidak Bermitra Ya Jangan BUMN Saja Karena Terkait Dengan Dirjen Kelautan Saya Kira Ini Saja Pak Pimpinan Dan Seluruh Anggota Yang Saya Hormati Kalau Saya Membicara Teknis Terlalu Banyak Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Oleh Teman-teman Itu Bisa Di Adopsi Bisa Ditelah Dan Bisa Ditindak Lanjuti Karena Disitu Banyak Hal-hal Yang Perlu Diperbaiki Utamanya Dwelling Time Yang Selalu Pemerintah Harapkan Supaya Lebih Cepat Saya Kira Demikian Terima Terima Selamat Assalamualaikum warahmatullahi Terima Belum Belum Kedengaran Pesari Belum Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Terima 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 Dioperasikan Berarti Ini Tentu akan Karena Di sana Nanti akan Terjadi Bongkar Mualan Cukup padat Sedangkan Jalan Tersebut Adalah Jalan Yang Menghubungkan Ke Wilayah Utara Sampai Ke Perbatasan Terima Kita Tidak Kita Jalan Jalan Alternatif Nah Ini Saya Kira Sekarang Saja Tidak Ada Pelabun Di sana Selalu Terjadian Kemacetan Jalan Jalan Tersebut Ke Arah Utara Ke Singkawang Ke Bengkayang Ke Sambas Bahkan Sampai Ke Perbatasan Saya Khawatirkan Kalau Ini Tidak Cepat Dilealisasikan Terhadap Reolokasi Jalan Itu Ini Tentu Akan Membuat Dampak Nanti Setelah Beroperasinya Pelindung 2 Pasti Itu Akan Macet Ini Saya Berharap Dari Pelindung 2 Paling Tidak Sekarang Sudah Melakukan Pembebasan Terhadap Lahan-lahan Masyarakat Itu Untuk Secepatnya Jalan Pemindahan Jalan Itu Dilaksanakan Saya Kira Itu Saja Kalau Dari Saya Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Alam Sejahtera Terima Kasih Saya Dengarkan oleh Pak Dirjen Dan Juga Teman-teman Komisi 5 Serta Para Pelindung 1, 2, 3, 4 Berikutnya Dari Virtual Pak Robert Rowe Silakan Pak Robert Rowe Pak Robert Rowe Silakan Silakan Pak Mitra Kementerian Perhubungan Ramahani Dirjen Dan seluruh Kejajaran Teman-teman Pelindo 1 Sampai dengan 4 Yang saya hormati Dan saya bangga Pak Pada prinsipnya Saya ingin Bahwa Apa yang disampaikan Teman-teman Tadi Saya sangat Mendukung Semua Yang ingin Saya tambahkan Adalah Bahwa Berdirinya BUMN Itu adalah Pemerintah Ingin bahwa BUMN Bisa Lebih Ya Memberikan Contoh Yang baik Untuk Memberikan Kesejahteraan Kepada Rakyat Dalam hal Ini Kita tahu Bahwa Pelabuhan Pengelolaan Pengelolaan Pelabuhan Itu Salah Satu Tujuan Utama Bisa Dikontrol Dengan Baik Adalah Untuk Memberikan Satu Nilai Kemurahan Dalam hal Transportasi Karena Kita tahu Bahwa Transportasi Kita Ini Selama Ini Yang membuat Tingkat Kemahalan Barang-barang Yang datang Dan sebagainya Itu Ada disitu Maka Kita lihat Pemerintah Buat bagaimana Doling Timenya Itu Diturunin Sampai Pak Jokowi Sangat Konsen Dan itu Sekarang Sudah Berhasil Tetapi Masih Sekarang Ini Kita Berhadapan Dengan Tingkat Kemahalan Dalam hal Persaingan Persaingan Dalam Bongkar Muat Saya kira Teman-teman Perusahaan-perusahaan Bongkar Muat Sudah Hadir Di Komisi Lima Untuk Minta Dukungan Dan Perlindungan Terhadap Mereka Karena Kehadiran BUMN Dalam hal Ini Barang Usaha Pelindung Di Tiap-tiap Pelabuhan Ini Merasa Menjadi Salah Satu Yang Mereka Rasakan Ya Menjadi Monopoli Dan Ketidakadilan Yang Mereka Rasakan Yaitu Tadi Bahwa Kita Tahu Fasilitas Itu Dikuasai Oleh Negara Pelindung Kuasai Fasilitas Jadi Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Tolong Pelindung Jangan Jangan Sewenang Menang Kehadiran Anda Itu Sebagai Apa Persaingan Bisnis Yang Tidak Sehat Karena Anda Hadir Di situ Untuk Menjadi Pembinaan Kepada Suasta Yang Ada Di sana Anda Harus Berikan Satu Contoh Yang Baik Bahwa Dengan Nilai Kalau Perusahaan Suasta Yang Selama Ini Mengambil Keuntungan Yang Begitu Besar Memanfaat Kita Tahu Bahwa Dulu Bagaimana Perusahaan Perusahaan Bongkar Muat Itu Saya Tidak Menuduh Tapi Ini Realita Bahwa Banyak Di Monopoli Perusahaan Perusahaan Itu Orang-orang Tertentu Yang Punya Perusahaan Itu Sampai Ke Daerah Saya Rasakan Itu Di tempat Kami Jadi Itu Mereka Yang Tentukan Nilai Yang Harusnya Cuman Misalnya Seribu Perak Bisa Dibikin 2.000 2.500 Dengan Hadirnya BUMN Ini Harus Memberikan Itu Kemudahan Kemudahan Juga Kecepatan Dalam Hal Bongkar Muat Tapi Sekaligus Memberikan Contoh Yang Baik Dalam Hal Bahwa Ini Biayanya Harusnya Cuman Segini Maka Untuk Apa Untuk Rakyat Karena Itu Contoh Itu Rakyat Menikmati Nanti Hasilnya Bahwa Nanti Tingkat Kemahalan Barang Yang Akan Di Daerah Itu Pasti Turun Pasti Turun Ya kan Kita di Papua Seperti Kita Lihat Dulu Monopoli Penerbangan Itu Begitu Monopoli Di Dekwamena Begitu Sekarang Dibuka Semua Boleh Banyak Masuk Di Sana Nah Sekarang Tingkat Mahalanya Turun Apalagi Nanti Transportasi Darat Ada Saya Ingin Sampaikan Memudikan Satu Masukan Bahwa Tolong Teman-teman BUMN Yang Dalam hal Ini Mitra Kita Untuk Bisa Memberikan Satu Contoh Yang Baik Dalam hal Berbisnis Jangan Terus Menang-menang Anda Monopoli Semuanya Tapi Anda Berikanlah Contoh Yang Baik Agar Pembinaan Kepada Perusahaan Swasta Dalam hal Ini Untuk Masyarakat Bisa Juga Bersaing Di dalam Berusaha Jadi Tidak Kehadiran Pemerintah Itu Semua Diambil Ini Yang Mungkin Harus Diengat Oleh Teman-teman Mitra Kita Yang Sekarang Lagi Hadir Disini Ya Untuk Memberikan Itu Saya Kira Itu Jadi Jangan Sewena-wena Sebagai Pemerintah Terus Menganggap Ini Bisnis Real Saya Ingin Sampaikan BUMN Ini Bukan Untuk Mencari Keuntungan Sebesar-besarnya Tidak Harusnya Tidak Seperti Itu BUMN Ini Bagaimana Memberikan Manfaat Ya Hadir Disitu Untuk Bikan Ada Kalau Kemahalan Yang Ada Misalnya Karena Itu Karena Tingkat Kemahalan Yang Ada Bisa Menurunkan Itu Itu Yang Paling Penting Ya Bukan Juga Masuk Disitu Untuk Mengeruk Keuntungan Yang Besar Tidak Saya Kira Pimpinan Yang Ingin Saya Sampaikan Atas Perhatiannya Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Saya Kembalikan Kepada Pimpinan Terima kasih Pak Robert Rowe Terima Kasih Saya Kira Baik Langsung Maupun Virtual Sudah Selesai Semua Menyampaikan Pandangannya Pendalamannya Sekarang Kita Persilahkan Kepada Pak Dirjen Perhubungan Laut Untuk Berikan Tangkapannya Kami Persilahkan Pak Dirjen Terima Kasih Pak Pimpinan Kami Akan Memberikan Penjelasan Lebih Detail Atau Gambaran Atas Masukan Dan Pertanyaan Dari Pimpinan Dan Anggota Komisi Lima Tadi Yang Pertama Dari Bapak Bambang Suryadi Jadi Tadi Sudah Disampaikan Itu Berupa Masukan Jadi Tadi Pak Dirut Belindo 2 Pak Arief Bahwa Bagaimana Supaya PBM Itu Bisa Berkolaborasi Dengan Belindo Juga Disampaikan Bahwa Di Tanjung Beliau Khususnya Itu Sehampir 70% Muatan Curah Ditangani Uli PBM Swasta Jadi Belindo Tidak Menangani Itu Nah Ini Mungkin Di Belindo Yang lain Saya kira Juga Bisa Saya kira Ini Memasukkan Untuk Kita Semua Pak Para Direksi Dirut Belindo Kemudian Untuk Pak Rifki Memang Benar Pak Ini Memang Yang Berima Sondalah BBM DKBM Benar Jadi Memang BBM Merasa Mereka Porsinya Berkurang Akibat Dari Peran Belindo Jadi Ini Sudah Jelas Kami Melakukan Aturan Perbekan Aturan Regulasi Supaya Clear Khusus Yang Agak Detil Detil Lagi Tentang TOK SERSUS Kemudian Tentang SDS Nanti Kalau Boleh Apa Namanya Men Bumen Pak Kami Bicara Dengan Bapak Supaya Nanti Lebih Clear Jadi Supaya Jelas Nah Tentang Aset-aset Perhubungan Laut Yang Nebeng Di Belindo Ini Beberapa Lokasi Sudah Mulai Kita Barter Kita Belindo Menyediakan Di tempat Yang Lain Kita Bangun Sudah Mulai Begitu Karena Kami Memang Kawan-kawan Di Perhubungan Laut Ini Kantornya Durunya Tidak Layak Kita Bangun Supaya Regulator Masa Kantornya Jelek-jelek Banget Jadi Kita Mulai Bangun Pak Jadi Ini Kawan-kawan Belindo Sudah Mulai Tapi Kami Mohon Dunganya Juga Supaya Kawan-kawan Di Perhubungan Laut Kantor Yang Layak Di Tempat Tempat Lain Supaya Memang Tadi Bisa Dibangun Karena Kalau Miliknya Tanahnya Miliknya Orang Lain Tidak Bisa Disetujui Anggarannya Jadi Memang Ya Ini Pelan-pelan Kami Akan Melakukan Barter Atau Di Lokasi Yang Lain Kemudian Berikutnya Dari Pak Aras Muhammad Aras Jadi Mungkin Beliau Sudah Tidak Ada Tapi Kami Jelaskan Bahwa Memang Di Beberapa Lokasi Itu Bia TKPM Itu Memahal Itu Betul Sehingga Ini Memang Kadian Belindo Itu Perlu Balancing Itu Perlu Jadi Ini Nanti Mungkin Beberapa Lokasi Kawan-kawan Dari Belindo Bisa Menyampaikan Di Sana Kalau Memang Tentang Pendapatan Turun Akibat COVID Ini Saya Kira Turunnya Juga Tidak Banyak Harusnya Karena Memang Loading Dari Pekerjaan Corah Ini Tidak Terlalu Banyak Turunnya Harusnya Tidak Terlalu Banyak Turunnya Kemudian Justru Ada Indikasi Bahwa Monopoli Itu Tidak Hanya Di Belindo Tapi Di Koperasi KKPM Juga Ada Monopoli Yang Ini Kita Perlu Balancing Nanti Dengan Regulasi Kemudian Pak Irwan Jadi Di Pak Irwan Tadi Benar Memang KPK Gama Kami Turun Di Kaltim Untuk Menertibkan Beberapa Tempat-tempat Tersus Batu Barak Khususnya DTUKS Jadi Ini Kami Dikawit Dengan Mereka Dan Ini Kami Terus Melakukan Perbaikan Perbaikan Mereka Bersama Kami Melakukan Langsung Kelapangan Untuk Bagaimana Supaya Komplian Setat Regulasi Itu Dipenuhi Dan Ini Hasilnya Sudah Lumayan Bagus Sehingga Harusnya Tersus DTUKS Itu Semua Regulasi Harusnya Dipenuhi Harusnya Karena Memang Di sana Tentang Ship to ship Di Muara Jawa Ini Malah Mohon Nanti Bapak Lakukan Recheck Karena Yang Saya Tahu Justru Yang Akan Usul Untuk Stop Itu Bukan Dari Kami Pak Tapi Dari Salah Satu Anggota DPRD Di Kabupaten Kota Kata Negara Saya Dapat WA-nya Juga Jadi Salah Satu Anggota DPRD Di sana Yang Musuhkan Stop Kalau Kami Justru Karena Ini Masa COVID Ekonomi Susah Harusnya Jalan Terus Harusnya Begitu Nanti Mohon Kita Saling Cek Karena Dari Kami Tidak Ada Polisi Untuk Stop Saya Teman Ini Harus Agak Sebagai Regulator Kemen Hup Betul Diperhatikan Karena Permintaan Stop Dari Anggota DPRD Provinsi Kaltim Itu Juga Ketika Negara Itu Sangat Kaitan Dengan Kepentingan Usaha Dan Sehingga Kehadiran Kementerian Perhubungan Sebagai Regulator Memperhatikan Karena Ada 800 Lebih Penangga Bongkar Muat Di Itu Dan Tentunya Juga Ada Tekanan Juga Bagi Negara Selama Kita Busri Mulyani Cari Sumber Pendapatan Dari Mana-mana Untuk Optimalisasi Ini Malah Sesuatu Yang Produktif Kalau Mau Di Stop Di Tengah Pandemi COVID Terima kasih Pak Kami Tetap Mendukung Supaya Jalan Pak Derjen Aku Hebat Juga Anggota DPRD Bisa Nyuruh Stop Seorang Anggota DPRD Suruh Bisa Nyutup Wakil Ketua Komisi Juga Belum Tentu Dalam Kementingan Raya Ada Ada Apa Kok Hebat Apa Siapa Dalam Kepentingan Raya Kok Dia Bisa Menyetop Dan Dilayani Dan Stop Ada Apa Mungkin Wakil Ketua Komisi 5 Tunggu Dulu Ini Kepentingan Raya Pasti Ada Multifier Efek Di Balik Udang Oleh Karena Okdum Bapak Itu Yang Harus Bapak Curiga Yang Menyetop Itu Artinya Pak Dirjen Tidak Semudah Itulah Tolong Siapapun Termasuk Pimpinan Komisi 5 Dalam Rangka Kepentingan Raya Mohon maaf Tetapi Memang Dalam Rangka Kepentingan Raya Dan Kepentingan Pemerintah Ya Otomatis Kita Setujui Kan Gitu Kan Jangan Dalam Rangka Kepentingan Individu Itu Pak Mohon maaf Agak Menarik Siapapak Terima kasih Pak Jadi Mereka Usul Kami Ya Nggak Mungkin Pak Mohon maaf Kemudian Pak Gatot Kami Terus Tentang Ya Tadi Monopoli Memang Kami Betul Jaga Supaya Nggak Ada Monopoli Kawan-kawan Berlindo Jaga Supaya Nggak Ada Monopoli Saya Yakin Kami Terus Melakukan Improvement Pak Jangan Khawatir Kemudian Pak Edi Santana Jadi Ini Juga Terkait Dengan BUMN Keinduknya Pak Ini Mohon Mungkin Bapak Lebih Pas Yang Usul Kepada Kepada Menteri BUMN Pak Kami Ini Pak Jadi Bapak Bapak Sekalian Pak Edi Santana Jadi Saya Kauan-kauan Berlindo Ini Juga Kami Pak Kalau Dari TKBM Itu Kami Betul Perhatikan Pak Tenaga Kerja Bongkar Muatnya Pak Di Atas Ini Ada Lagi Organisasi Yang Lain Pak Ada Perusahaan Bongkar Muat Ini Yang Kalian-kauan Berlindo Harus Bisa Sana Menyikapi Tapi Kalau Terkenaga Kerja Bongkar Muat Juga Pak Kami Tidak Kami Akan Bilain Mereka Supaya Terdapat Penghasilan Sepantasnya Gitu Pak Jadi Kami Akan Bila Itu Kemudian Untuk Tadi Pak Yang Tentang Apa Namanya Pemanduan Ya Di Sungai Pak Itu Memang Ada Aturannya Resmi Bahwa Daerah Tertentu Yang Ramai Sekali Pelayarannya Kemudian Memenuhi Ketika Ada Sesatnya Macam-macam Pak Itu Ada Wajib Pandu Namanya Pak Pemerintah Yang Tetapkan Pak Jadi Kami Ada Regulasinya Bahwa Daerah Tertentu Yang Kritis Yang Keselamatan Pelayarannya Memang Membahayakan Itu Ada Namanya Wajib Pandu Pak Jadi Mereka Wajib Apa Namanya Untuk Memakai Pandu Supaya Aman Gitu Pak Kemudian Biayanya Diatur Juga Pemerintah Jadi Tidak Tidak Liar Ditunjuk Pemerintah Pasti Ada Aturannya Semua Ya Jadi Ada Aturannya Semua Dan Mereka Juga Mesti Memunik Tidak Tentu Jadi Tidak 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 Liar Tidak Sembarangan Pasti Semua Memunik Syarat Ada Tentunya Ada Tataranya Ada PNBB Juga Ada Semua Demikian Pak Kemudian Pak Johnny Allen Masukannya Ya Terima kasih Pak Kami akan Ikuti Tadi Bapak Sudah Begitu Bener Pak Jangan Makan Keringat Orang Ketan Kecil Saya Sangat Setuju Terus Makin Cepat Makin Baik Ini Dari Terlalu Lintasnya Baru Pak Antoni Ini Juga Sedang Genjut Kawan-kawan Berlindu Semua IT Sempat Cepat Semua Mudah-mudahan Terbukti Pak Haji Pak Bagri Jadi Nanti Memang Anak-anak Usaha Berlindu Yang Bergerak Di bidang Bongkar Muat Ya Bijaksana PBM Tapi Yang PBM Yang Kita Mesti Verify Betul Bahwa Itu Perusahaan Bungkar Muat Yang Qualified Yang Bisa Kita Akomodir Pak Kemudian Pak Ridwan Baik Nanti Ada Direktur Pelindung Tiga Pak Yang Tanjung Perak Mudah-mudahan Tidak ada Ini Tidak ada Hambatan Pak Amka Pojok Pak Itu Direktur Pelindung Empat Welcome Pak Kalau Bapak Baru Juga Kalau Bapak Nanti Masih Diterima Sama Saya Temen Kesana Pak Jangan Khawatir Pak Siap Pak Siap Kemudian Pak Pak Sarif Abdullah Pak Kalba Tentang TKBM Apa Tadi Pak Saya Mohon Maaf Nanti Saya Kira Dirut Pelindung 2 Akan Menjelaskan Dan Kalau Nanti Datanya Mungkin Sudah Terlalu Lama Mungkin Perlu Waktu Nanti Pak Arief Tolong Jelaskan Terus Tentang Kijing Juga Sama Ada Jalan Yang Berlindo Duhan Jelaskan TKBM Mahal Ini Memang Harus Jadi Tandangan Kita Semua Supaya Kita Semua Nanti Bisa Buruh Sejahtera Tapi Tetap Murah Gitu Supaya Efisien Yang Paling Penting Kemudian Para Petrol Terima Masih Pak Jadi Memang Tadi BUMN Bener Didirikan Untuk Menjadi Contoh Saya Yakin Bahwa Kawan-kawan Berlindo Dalam Waktu Kedepan Tadi Bisa Mengakomodir Kepentingan Kepentingan Yang Harus Diangkat Karena Pak Kita Dalam Masa Sulit Semua Sekarang Ini Supaya Nanti BBM Yang Qualified Memang Betul Digandeng Dan Jaga Seperti KPM Bisa Bekerja Sebaik Baiknya Kami Kira Demikian Pak Mohon Izin Direktur Dirut Berlindo 2 Mungkin Nanti 4 3 Kalau 1 Waktu Untuk Sedikit Menjelaskan Pak Terima Terima Oke Terima Kasih Pak Terima Terima Pembinan Dan Bang TDPR Yang Saya Hormati Jadi Saya Akan Menem Oh Nama Saya Arief Soeharto Pak Saya Di Redut Lindo 2 Kebetulan Baru Juga Baru Sekitar 5 Bulan Kebetulan Pada Saat Kunjungan Ke Kijing Beberapa Bulan Yang Lalu Sekitar Bulan Maret Kebetulan saya baru tiga hari jadi dirut Pak, Pak Joni dan bapak-bapak yang lain, Pak. Waktu kunjungan baru tiga hari, Pak. Siap, Pak. Jadi mungkin saya akan memberikan tambahan secara umum, tadi luar biasa masukan yang dapat kami terima dari Bawang TDPR, dari Pak Rifki, dari Pak Aras, Pak Irwan, Pak Gartot Sujito, Pak Edi Santana, Pak Joni Allen, Pak Bakri, Pak Hamka, Pak Sarif, dan Pak Robert Rowe. Jadi pada intinya, pada intinya kalau saya boleh simpulkan ada tiga hal, Pak. Pertama adalah kolaborasi. Di kebetulan, meskipun tadi disampaikan bahwa antara operator dan regulator, ini memang beda jalur. Tapi dalam pelaksanaannya, Pak, kami dengan timnya Pak Agus luar biasa solid, Pak. Karena kalau kita bicara logistik, itu nggak akan bisa dibangun oleh pelindo sendiri. Dan mungkin juga teman-teman berhubungan juga membutuhkan pelindo juga, Pak. Artinya kolaborasi antara pelindo dengan teman-teman di perhubungan laut memang sangat-sangat diperlukan. Dan kami secara korporasi memang jalurnya ke BUMN, tetapi secara teknis kami tetap konsultasi kepada perhubungan laut. Contoh misalnya, pada saat penentuan RIP saja, Pak, kami sudah ke perhubungan laut dan dalam praktek pelaksanaan teknis, kami selalu konsultasi dengan teman-teman dari OP dan juga sah bandar. Jadi insya Allah sampai dengan saat ini hubungan komunikasi dan secara profesional berjalan sangat baik. Dan ini saling mendukung, Pak. Jadi yang pertama tadi adalah kolaborasi. Dan kolaborasi itu juga tidak hanya dengan teman-teman perhubungan laut, tapi juga dengan semuanya, dengan TKBM, dengan APBMI. Itu juga selalu kami jaga. Tetapi bahwa yang penting di sini adalah tadi disampaikan juga sama Pak Anggota Dewan terkait dengan performansi, Pak. Karena pada akhirnya kita memberikan pelayanan logistik, itu adalah kecepatan. Artinya, dengan teman-teman APBMI juga, kami juga selalu berkomunikasi, kita memberikan SLA-SLG. Jadi tidak boleh kita berkolaborasi, tapi pada akhirnya memberikan pelayanan yang kurang baik kepada mitra kita, kepada pemilik barang, itu juga tidak bagus. Jadi, sekali lagi kita juga mendorong teman-teman PBM untuk melakukan improvement, baik teknis maupun investasinya juga kita harapkan, sehingga pada akhirnya pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan, itu akan dirasakan manfaatnya oleh pemilik barang. Karena pada akhirnya itulah yang akan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, terkait dengan transparansi, kami juga tadi terima kasih sekali bahwa kami di BUMN sangat-sangat terbuka, sangat-sangat bersedia, kalau seandainya apa tadi disampaikan juga dari Pak Anggota Dewan, terkait dengan kolaborasi dengan mungkin Tersus, TUKS, yang intinya adalah menciptakan transparansi secara keseluruhan, itu sangat-sangat mendukung. Dan intinya lagi-lagi kolaborasi itu tidak hanya pelabuhan, tidak hanya dengan perhubungan laut, tapi juga dengan TKBM, dengan APBMI, dan juga Tersus atau DUKS, yang pada akhirnya adalah memberikan manfaat yang lebih banyak, dan memberikan nilai tambah kepada perekonomian pada umumnya. Selanjutnya, khusus Pak Sarif ini saya jawab secara khusus. Tadi beliau mencoroti pertama adalah terkait dengan dana kooperasi, nanti akan saya cek secara detail Pak, dan mohon waktu. Terus yang kedua terkait dengan relokasi jalan. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan relokasi jalan, kami sudah konsultasi dengan PEMDA, dengan Pak Gubernur, dan juga dengan PUPR, terkait dengan pembebasan lahan, sebagian sudah dibebaskan Pak. Karena itu kita sudah membebaskan lahan sekitar 200 hektare, di mana 70 hektare itu untuk aktivitas pelabuhan, dan 130 hektare untuk kegiatan industri, dan sebagian diantaranya untuk relokasi jalan. Memang ada 10 hektare yang belum kita bebaskan, karena terkait dengan COVID, jadi agak sulit kalau kita melakukan konsultasi publik. Jadi kira-kira seperti itu. Namun demikian, bahwa tadi yang mau Pak sampaikan bahwa perkiraan mulai operasi, itu sudah sekitar akhir tahun ini, dan kami sampaikan bahwa di akhir bulan ini, juga akan ada pengoperasian sementara, karena kebetulan ada industri yang sudah siap untuk melakukan ekspor CPO, dan kami layanin sementara. Dan pada prinsipnya kami sangat-sangat komunikasi dengan apa, sangat baik komunikasi dan komunikasi dengan teman-teman dari Perhubungan Laut, untuk mendapatkan perizinan sementara, dan juga kepada customer kami, mitra kami, sebagai pemilik barang, dan kami juga siap untuk melayani aktivitas penghormat yang akan dilaksanakan di akhir bulan Agustus 2020 ini, Pak. Mungkin itu, Pak, yang dapat kami sampaikan tambahannya, mungkin dari teman-teman dirut yang lain, silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, nanti kalau launching yang berani ekspor itu, itu kan ada, Pak. Masalahnya, kita jatuhlah yang kawan-kawan dari Kalbar diundang, bagus itu, Pak saya. Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama, izin memperkenalkan diri, Pak. Saya, Saifuddin Nur, saya baru juga sepulai bulan Juni di Pirindu 3 Surabaya. Sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, Direktur Keuangan di sana, Pak. Kemudian, yang kedua, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua dan semua para anggota Komisi 5 atas masukan-masukan dan dukungan selama ini kepada Pelabuhan Juni 3. Tentu secara khusus, karena tadi banyak disinggung mengenai Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Rifki, yang memang masukannya menurut kami juga menjadi perhatian kami nanti. Terus yang kedua, terkait dari pertanyaan Jawa Timur, Bapak Ketua, saya sedang membaca datanya, Pak. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan pemberian pekerjaan KBM di Jawa Timur dari 4 terminal kita di regional Jawa Timur, Pak. Untuk General Cargo, itu kami bagi dua, pelindung dan non-pelindung. Berdasarkan data kami, non-pelindungnya justru di Gresik 79 persen, kemudian di Jamrut 90 persen. Kemudian di Mirah 97 persen, dan di Nilam 100 persen. Jadi memang non-pelindung justru yang lebih banyak mengerjakan. Kemudian yang kita lihat, sudah cairnya, Pak. Di terminal Jambrut 71 persen non-pelindung. Kemudian di Back Cargo justru lebih besar lagi, Pak. Di Jambrut 100 persen, di Mirah 100 persen, dan di Nilam 100 persen. Kalau kami baca data ini, pertanyaan tadi, Pak, nampaknya memang perlu kita uruskan tidak tepat, Pak. Demikian saya kira. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, terima kasih, Bapak Pimpinan, Bapak Anggota Dewan, dan Bapak Dirjen. Nama saya Dhani Rusli Utama. Saya Direktur Utama Pelindo 1, yang juga baru 2 bulan yang lalu, Pak, ditugaskan ke Medan, Pak. Siap, siap. Ya, mungkin melengkapkan tadi ini, disampaikan oleh Pak Pimpinan, Pak Dirjen, tadi disampaikan bahwa fakta di Pelindo 1, bahwa Pelabuhan Belawan ini 20 persen, markasernya dioperasikan oleh Pelindo 1, 80 persen oleh PBM, Pelabuhan Dumai 15 persen oleh Pelindo 1, 85 persen oleh PBM, Lok Sumawi 60 persen oleh Pelindo 1, 40 persen PBM, Pelabuhan Tanjung Pinang 25 persen Pelindo 1, 75 persen PBM, dan Pelabuhan Melahayati 80 persen Pelindo 1 dan 20 persen PBM. Dengan total kita kerjasama selama ini sebanyak 80 perusahaan. Jadi memang fakta-fakta ini yang sudah kita sampaikan, bahwa kita tetap concern untuk bisa bekerjasama. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, secara prinsip, kami yakin juga dengan Pelindo-Pelindo 1, 2, 3, 4, apabila kami diberi kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan Tersus dan TKBM dalam hal implementasi kesisteman, Pak, supaya kami mungkin tidak ikut campur di dalam operasional detailnya, tapi di dalam pencatatan mungkin bisa lebih rapih. Kebetulan manajemen di kita kan, langsung dilaporkan dan berdasarkan ini kan kita kontribusi ke pemerintah, juga 2,5 persen dari konsesi, Pak. Jadi memang kembalinya ke pemerintah, kedua pencatatannya mungkin bisa lebih rapih. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak sekalian. Yang terhormat, Pak Pimpinan Komisi 5, yang saya hormati, Anggota Komisi 5 DPR RI. Jadi perkenalkan, Pak, nama saya Prasetyadi, saya di RUT Pelindo 4, juga baru, Pak, baru 3 bulan. Sebelumnya saya dengan Pak Arief dan Pak Dhani, sebenarnya satu tim di Direksi Pelindo 2, Pak. Jadi sebenarnya saya di Pelindo 2 sebagai Direktur Operasi, dan saat ini pindah ke Pelindo 4, Pak, sebagai Direktur. Jadi dapat kami laporkan sekaligus perkenalan ke anggota Dewan, anggota Komisi 5 yang memang dapilnya ada di wilayah kami, Pak. Jadi wilayah kami cukup luas. Jadi mulai Kaltim, Kaltara, semua Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan seluruh Papua, Pak. Jadi kita membawa 25 pelabuhan di wilayah Timur Indonesia. Jadi sekaligus untuk melaporkan ke Bapak sekalian mengenai kondisi pelabuhan di wilayah Timur. Jadi untuk selama masa pandemik, ini kita catat bahwa untuk kapal, untuk kegiatan kapal itu kita ada kemungkinan malah naik, Pak, di wilayah Timur. Jadi kita naik hampir 20 persen di wilayah Timur untuk kegiatan pelayanan kapal. Kemudian untuk barang, ini memang mengalami penurunan kurang lebih 9 persen. Kemudian untuk peti kemas, kita turun hampir 7 persen saja. Kemudian untuk penumpang ini yang cukup dalam, hampir 50 persen, karena memang kebanyakan kapal penumpang dihentikan kegiatannya di wilayah Timur. Tetapi secara umum, wilayah Timur tidak terpengaruh secara masif terhadap pandemik. Jadi kami dapat sampaikan menjawab pertanyaan dari mulai Pak Aras yang dari Dapil Sulsel, kemudian Pak Irwan nanti dari Dapil Kaltim, kemudian tadi ada Pak Ridwan dari Sultra, kemudian Pak Amka dari Kolkar, dari Sulsel juga, kemudian Pak Robet Rau dari Papua. Jadi, Pak Ibu sekalian, dengan manajemen baru kami siap komunikasi dengan Pak sekalian, jadi kami persilakan. Mungkin yang dulu-dulu kurang begitu harmonis, mungkin saat ini kita akan buka pulang untuk melakukan komunikasi lebih intens di wilayah kami. Jadi khusus untuk Pak Aras, mengenai biaya TKBM, memang benar Pak, di wilayah Timur ini, kalau di rata-rata, itu kurang lebih komponen biaya TKBM itu hampir 60-70 persen, Pak. Jadi apa yang kita dapat, itu sebenarnya 60-70 persen itu untuk membayar TKBM, Pak Johnny Allen. Jadi sebenarnya kita konsen terhadap masalah kecil, karena semua yang kita terima itu 60-70 persen lari ke TKBM. Kemudian pangsa pasar untuk PBM juga sama, di wilayah Timur itu hampir, kita hanya mengoperasikan atau mengendal 55 persen, jadi sisanya itu diendal oleh PBM. Jadi relatif, kita masih memberi kesempatan ke perusahaan-perusahaan PBM untuk bekerja di wilayah kami. Kemudian Pak Aras, mengenai tadi Garongkong, saat ini kita sedang intens, Pak, untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Kita mudah-mudahan, Pak, diberikan izin, diberikan kewenangan untuk mengelola Garongkong, Pak. Jadi memang kita ada rencana untuk mengelola Garongkong lebih efisien, lebih maju. Dan Pak Irwan, terima kasih, Pak, nanti kita lebih intens lagi, Pak. Kebetulan Balikpapan itu salah satu penyumbang kontribusi labat terbesar di BBM 4. Itu hampir 60 persen, karena kita dari pelayanan kapal. Nanti kita akan lebih intens lagi untuk membahas menerima potensi yang ada di Kementerian Timur. Kemudian, Pak Ridwan, terima kasih, Pak. Se-ultra ada pelabuhan baru yang kendari Newport, dan ini kita sudah komit, kita akan mengembangkan ini salah satu pelabuhan relatif besar dan memang modern. Saat ini sudah dilengkapi peralatan yang cukup bagus, dan kemudian sistem IT yang kita akan improve. Kemudian, Pak Amka, silakan, Pak, nanti kita akan komunikasi, Pak Amka. Jadi, tetap kita akan mohon masukkan dan dukungan dari Pak sekalian untuk kemajuan Sulawesi Selatan. Kemudian, Pak Robert, salam kenal juga, Pak. Di Papua ini juga kami sedang mengembangkan sorong, sehingga sorong nanti akan jadi pelabuhan salah satu hub untuk wilayah Papua. Kita sudah mulai datang peralatan peti kemas yang modern dan mudah-mudahan orang yang dekat sudah bisa beroperasi sebagai pelabuhan peti kemas yang modern. Secara situ, Pak, dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Dirjen. Kemudian juga terima kasih dari Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Pada dasarnya bahwa tentu para anggota Dewan atau anggota Komisi 5 mendengarkan apa yang menjadi persoalan-persoalan lapangan. Tapi ini tentu kita akan, kita sudah mendengarkan juga dari Pelindo maupun Pak Dirjen secara detail, tapi bahwa mungkin kita akan tingkatkan juga pada aspek pengawasan barangkali, sebaiknya kita bisa turun secara bersama-sama. Karena bukan tidak saling percaya, tapi sebaiknya kepercayaan yang kita miliki inilah kita saling mengontrol, sebaiknya kita lebih yakin pada perjalanannya. Kita tidak bermaksud apa-apa, terkecuali bagaimana membela kepentingan rakyat buat kepentingan negara. Tapi sebelum itu, Pak, izinkan saya, teman-teman anggota Komisi 5 dan juga Pak Dirjen dan jajarannya. Ada yang sempat bergabung ini, yang sudah bergabung Ibu Wakil Ketua, Ibu Nur Hayati. Tapi bahwa acara sudah selesai, Ibu Nur Hayati, tapi mungkin ada sedikit pesan, kata-kata. Silakan, Pak, Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati masih ada? Ibu Nur Hayati? Nah, itu ada. Silakan, kalau ada pesan sedikit, karena acara sudah selesai. Sudah selesai, Ibu. Sudah mau kesimpulan. Silakan, Ibu Nur Hayati. Audionya tidak kedengaran? Ya, Pak, Pak, Reza. Ya, saya sampaikan bahwa acara sudah mau sampai kesimpulan, tapi kalau masih ada pandangan sedikit, silakan, Pak. Silakan, Ibu Wakil. Ya. Yang pertama, Tidak jelas suaranya Tidak jelas suaranya Tidak jelas silahkan Sudah kedengaran tadi ditutup Jadi terbuka sekarang sudah kedengaran Sekarang kedengaran Ada beberapa permasalahan Masih belum kedengaran lagi Belum kedengaran Bu, bu, belum kedengaran Belum Masih belum kedengaran, belum Ya oke, 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 oke Silahkan Ini posisi ibu dimana sih Posisi ibu dimana kata paham kah Nah sekarang bagus, silahkan Ya Bagus, sudah bagus Ini di Sumatera Selatan Atau di rumahnya Mana, mana Ilang lagi Cukup ya, karena tidak bagus Suaranya tidak bagus Dengar, bu, pak Ya, kedengaran sekarang Silahkan, silahkan Halo Langsung, langsung silahkan Ya Halo Sudah kedengaran, bu Sudah kedengaran Oke, oke, kedengaran Ah, hilang lagi Cukup, cukup Sudah cukup ya, sudah cukup Bu Nur Hati Ya, pindah-pindah soalnya Nanti, nanti berikutnya lagi Sudah selesai acaranya Maapun Nur Hati Waktunya Sudah sangat Tidak bisa kedengaran Suaranya soalnya Demikianlah, pak Atas penjelasan dari pak Apa namanya Dari Pelindung maupun Dirjen Perhubungan Laut Maka sekarang kita masuk Pada kesimpulan kita Mana kesimpulan Saya ingin Saya bacakan, pak ya Draf kesimpulan rapat Dengar pendapat Komisi 5 DPRRI Dengan Dijen Dijen atau Dirjen Dijen ya Direkturannya ya Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 25 Agustus 2020 Yang pertama Ini mohon Didengarkan dari teman-teman Komisi 5 Yang pertama adalah Komisi 5 DPRRI Memahami penjelasan Dijen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Terkait dengan kondisi Dan permasalahan Usaha bongkar muat Di pelabuhan Yang kedua Komisi 5 DPRRI Meminta Dijen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Untuk mendalami kembali Secara komprehensif Peraturan Tiri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 Tentang penyelenggaran Dan pengusahaan Bongkar muat Barang Dari dan kekapal Karena itu Dinilai mengancam Eksistensi perusahaan Bongkar muat Non-BUMN Yang selama ini Beraktifitas di pelabuhan Yang ketiga Komisi 5 DPRRI Mendesak Dijen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Untuk menyelesaikan Permasalahan Dan memberikan ruang usaha Yang adil Kepada perusahaan Bongkar muat Non-BUMN Dalam melakukan kegiatan Bongkar muat Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang pelayaran Serta meningkatkan Pembinaan Dan pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar muat Dan unit-unit usaha Jasa di pelabuhan Empat Komisi 5 DPRRI Mendesak Dijen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Untuk menginventarisir Ulang Dan mengevaluasi Kinerja Pelabuhan Khusus Pelsus Dan terminal Untuk kepentingan sendiri Dan disampaikan hasilnya Kepada Komisi 5 DPRRI Kelima Komisi 5 DPRRI Sepakat dengan Dijen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Untuk bersama-sama Melakukan pengawasan langsung Kegiatan pelabuhan di lapangan Dalam waktu mendatang Silahkan kalau ada masukan Dari Komisi 5 Silahkan Pak Poin 1 dan poin 2 digabung Poin 1 dan poin 2 digabung Poin 1 itu kan Ya memang hamid Berhenti gak Apa ya itu-itu ya Jadi digabung aja Komisi 5 DPRRI Memahami penjelasan Dijen Perhubungan Laut Terkait dengan kondisi Permasalahan usaha Bokar muat di pelabuhan Namun diminta Agar mendalami Ya Jadi satu paket Sepakat semua teman-teman Kulima Itu loh satu Jona resikan mana Sudah 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 kan Sudah Saya baca ya Saya baca ya Saya baca ulang Komisi 5 DPRRI Memahami Penjelasan Dijen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Terkait dengan kondisi Dan permasalahan usaha Bongkar muat di pelabuhan Selanjutnya Komisi 5 DPRRI Meminta Dijen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Untuk mendalami Kembali secara komprehensif Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 2016 Tentang penyelenggaran Dan penguasaan Bongkar muat Barang Dari dan ke kapal Karena dinilai Mengancam eksistensi Perusahaan Bongkar muat Non-BUMN Yang selama ini Beraktifitas di pelabuhan Setuju? Baik Masih ada lagi yang lain? Cukup semua? Komisi 5 oke ya? Berikutnya Tanggapan dari pemerintah Mungkin ada masuk kan? Cukup? Oke Dengan telah disepakatinya Bersama kesimpulan Dan keputusan tersebut Maka dalam rangkaian Acara Rapa Dengan Pendapat Pada hari ini Telah kita selesaikan Kami mohon maaf Apabila ada kata-kata Atau tindakan yang kurang berkenan Sebelum rangkaian Acara Rapa Tihara ditutup Kami berikan kesempatan kepada Bapak Dirijen Untuk menyampaikan Sambutan penutup Kami persilakan Pak Sebenarnya Mohon izin tadi di kesimpulan Ada yang salah kata-kata aja Boleh sedikit Oh boleh-boleh Mas Bisa Jadi yang Terminal khusus Tersus Sekarang bahasanya Itu aja Ya itu Terminal khusus Tersus Ya Depannya Terminal khusus Bukan Pak Bukan Ya Ya Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Anggota Komisi 5 Yang kami hormati Kawan-kawan Direksi Mendukungkan terus Dan terima kasih Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Merdeka Apa dengan pendapat pada hari ini Dapat kita tutup Terima kasih 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 Terima kasih